Cersil api di bukit menoreh jelit 365. Namun gelagah putih bertahan untuk tidak segera tidur. Ia menunggu orang-orang yang berbeda di banjar itu kembali ke penginapan. Mungkin orang yang berada di bilik sebelah akan berbicara serba sedikit tentang kelompok mereka yang sedang berada di seca itu. Gelagah putih memang harus bersabar. Sementara itu, suara gamelan masih saja terdengar di peringgitan melantunkan lagu-lagu ngilangut. Apakah mereka akan berada di banjar semalam suntuk, desis gelagah putih? Namun ternyata beberapa saat kemudian, ia mendengar beberapa orang memasuki penginapan itu. Ada di antara mereka yang sama sekali tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya, sehingga di dini hari, mereka berbicara tanpa mengendalikan diri. Kalian tidak berada di rumah kakekmu sendiri, terdengar suara Kisela Aji, bukankah Kimurdaka sudah mengatakan, bahwa ia tidak senang kepada orang-orang yang mabuk serta yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ia ingin orang-orang kedung jati bersih di mata orang-orang seca. Dengan demikian jika saatnya kita memasuki lingkungan ini, kita akan tetap dihormati sebagai murid-murid dari sebuah perguruan besar dan bertanggung jawab. Orang-orang itu memang terdiam. Nampaknya mereka pun segera menebar dan memasuki bilik mereka masing-masing. Namun sesaat kemudian terdengar lagi mereka berbicara terlalu keras, sehingga terdengar dari seluruh penginapan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Keberadaan orang-orang Kisah Balintang di penginapan itu memang akan dapat menimbulkan persoalan dengan beberapa orang lain yang juga menginap di penginapan itu, karena mereka ternyata telah mengganggu ketenangan di malam yang sudah terlalu dalam itu. Namun sejenak kemudian, Gelagah Putih mendengar dua orang memasuki bilik sebelah. Agaknya seorang di antara mereka adalah Selah Aji. Paman Demung Pugut, terdengar suara Selah Aji. Orang-orang gila itu agaknya sangat sulit dikendalikan. Agaknya mereka sudah terbiasa berbuat sekehendak hati mereka. Padahal kita sudah memilih Kisah Balintang di penginapan. Kita sudah memilih orang-orang yang terbaik. Tetapi orang-orang yang terbaik itu pun masih juga menyusahkan kita. Kita harus bertindak lebih keras lagi Paman. Jika perlu kita akan memperlakukan mereka sebagaimana kimurdaka. Kita memang harus bersabar. Jika kita akan memperlakukan mereka sebagaimana kimurdaka, mungkin sekali mereka justru mulai menentang kita. Mereka tidak akan berani. Jika ada yang berani, aku akan menantangnya dan membuatnya menjadi jerah. Orang yang disebut Demung Pugut itu menarik nafas panjang. Namun dalam pada itu, terdengar ketukan pintu yang keras sekali di bilik yang terletak di sayap kiri penginapan itu. Paman Demung Pugut mendengarnya ya. Apa yang terjadi? Namun sebelum Ki Demung Pugut menyahut, terdengar seseorang berkata lantang, Diam. Diam kalian. Kalian menggenggu ketenangan malam ini. Terdengar jawaban yang tidak kalah kerasnya, Apa pedulimu? Kalian berada di penginapan. Kalian harus bertenggang rasa. Jika kalian berteriak-teriak seperti itu, kami tidak dapat beristirahat malam ini. Ternyata gelagah putih tidak perlu membangunkan Raraulan. Karena Raraulan pun telah terbangun dengan sendirinya. Ada apa kokang bertanya Raraulan? Aku belum tahu. Ketika Raraulan duduk di bibir pembaringan, Terdengar Selah Aji berkata, Aku akan melihat Praman. Tentu orang-orang kita telah mengganggu orang lain yang sedang menginap di penginapan ini pula. Keduanya pun kemudian keluar dari biliknya, Sementara masih terdengar suara keras, Jika kalian tidak mau tahu dengan orang lain yang dapat terganggu dengan sikap kalian, Sebaiknya kalian menginap di kandang kambing. Persetan kau, Bentar orang yang dianggap mengganggu itu. Dalam waktu yang pendek, Beberapa orang telah berkerumun, Termasuk gelagah putih dan Raraulan. Jika kau tidak mau terganggu, Kenapa kau bermalam di sini? Aku di sini membayar sewa bilik yang aku pakai. Karena itu, Terserah apa yang akan aku lakukan di dalam bilik itu. Memang terserah apa yang akan kau lakukan. Tetapi jangan mengganggu orang lain. Aku perlu beristirahat. Besok aku masih mempunyai banyak pekerjaan. Itu urusanmu, Bukan urusanku. Dalam pada itu Raraulam pun berbisik, Orang yang merasa terganggu itu adalah Suta Suni, Kakang. Malam itu ia bermalam di bilik sebelah bilik kita yang malam ini dipergunakan oleh Selah Aji, Sehingga ia berada di bilik yang berada di sayap penginapan ini. Persoalannya akan menjadi rumit. Bukankah orang itu pengikut Panji Kukuh? Tetapi dibanding dengan perguruan Kedung Jati, Panji Kukuh adalah kelompok yang terhitung kecil. Tetapi jika terjadi benturan malam ini, Orang-orang perguruan Kedung Jati belum tentu dapat melawan para pengikut Panji Kukuh. Namun kemudian kisah balintang tentu akan segera memburuki Panji Kukuh. Nampaknya Panji Kukuh akan mengalami kesulitan yang besar. Tetapi gerombolan Panji Kukuh tentu cukup lincah untuk menghindari tangan-tangan kisah balintang. Ya, yang dapat dilakukan oleh Ki Panji Kukuh adalah bermain hantu-hantuan. Muncul dan menghilang. Tetapi dengan demikian, Maka Panji Kukuh tidak akan dapat mempertahankan jalur perdagangan gelapnya. Keduanya pun terdiam. Mereka melihat Selah Aji berusaha untuk melerai pertengkaran antara orang-orang dari perguruan Kedung Jati Dengan para pengikut Panji Kukuh itu. Sudahlah kisah nak. Aku minta maaf, Berkata Selah Aji. Lalu katanya kepada orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu, Nah, sekarang kalian mengalami sendiri. Penginapan ini bukan rumah kakekmu. Di sini banyak orang lain yang dapat merasa terganggu dengan sikap kalian. Jika kalian masih saja bersikap buruk dan mengganggu orang lain, Maka aku akan mengusir kalian dari penginapan ini dan biarlah kalian bermalam di pategalan Sebagai mana biasa kalian lakukan. Orang-orang yang telah mengganggu tetangganya itu terdiam. Aku juga dapat keras seperti Ki Murdaka. Bahkan siapa yang tidak menyetujui kebijaksanaanku, Aku tantang untuk berkelahi melawan aku. Orang-orang itu terdiam. Mereka tahu tingkat kemampuan Kisela Aji dan Ki Demung Pugut. Nah, kalian harus menghormati orang lain agar mereka juga menghormati kita. Orang yang mempergunakan bilik itu tidak menjawab. Nah, Kisanak. Kau tidak akan terganggu lagi, terima kasih, Desis Sutasuni. Dalam pada itu petugas penginapan itu pun kemudian mempersilahkan mereka yang berkerumun itu untuk kembali ke bilik mereka masing-masing. Demikian pula gelagah putih dan rarawulan. Namun Kisela Aji sendiri serta Ki Demung Pugut masih tinggal beberapa saat di bilik yang membuat kisuh itu. Setelah peristiwa itu, maka penginapan itu menjadi tenang. Para pengikut Kisah Balintang yang berada di penginapan. Ternyata menghormati pula sikap Sela Aji. Bagaimanapun juga, kecuali Sela Aji dan Demung Pugut memiliki kelebihan dari mereka, maka keduanya memang mendapat wawenang dari Kimurdaka untuk mengawasi orang-orang yang dibawanya kesecah. Dalam pada itu, gelagah putih dan rarawulan tidak lagi dapat tidur. Meskipun rarawulan mempersilahkan gelagah putih untuk tidur meskipun hanya sesaat, tetapi ternyata gelagah putih tidak dapat memejamkan matanya. Apalagi ketika Sela Aji dan Demung Pugut yang kemudian kembali ke biliknya. Orang itu memang keras kepala, berkata Sela Aji. Tetapi nampaknya ia mengerti bahwa kita bersungguh. Sungguh, sehingga ia tidak akan mengulanginya lagi. Demikian pula kawannya yang tinggal bersamanya dalam bilik itu. Ya Paman. Sekarang silahkan Paman tidur meskipun hanya sebentar. Bukan sebentar lagi langit akan menjadi merah. Sela Aji menarik nafas panjang. Katanya, jika demikian, akulah yang akan tidur sejenak. Besok kita masih harus melihat-lihat keadaan kademangan ini. Kita harus tahu lebih dahulu keadaan tempat ini sebelum kita akan membicarakannya tentang kemungkinan kita mendirikan salah satu landasan perguruan kita. Jika kita berhasil, maka kita tinggal membuat satu lagi landasan perguruan kita di sebelah selatan untuk membayangi Mataram. Kita harus tetap memperhitungkan tanah perdikan menoreh. Tentu Paman. Kisah balintang sendiri selalu memperingatkan tentang tanah perdikan yang besar dan kuat itu. Belum tentu. Tetapi kemungkinan terbesar, kisah balintang tidak akan datang. Meskipun demikian segalanya masih dapat berubah. Ki demang pugut mengangguk-angguk. Gelagah putih dan raraulan menjadi berdebar-debar. Nampaknya kisah balintang tidak dapat melupakan tanah perdikan menoreh. Kecuali beberapa kali kisah balintang mengalami kegagalan, di tanah perdikan menoreh itu pula tersimpan pasangan tongkat baja putih, pertanda kepemimpinan perguruan kedung jati. Namun gelagah putih dan raraulan tidak mendengar pembicaraan lagi. Agaknya selah aji benar-benar berniat untuk tidur barang sejenak. Dalam pada itu menjelang fajar. Gelagah putih dan raraulan telah pergi ke pakiwan untuk mandi. Raraulan tidak mau pergi sendiri ke pakiwan. Orang-orang yang menginap di penginapan itu adalah orang-orang yang dapat berbuat apa saja di luar dugaan, karena ada di antara mereka yang tidak lagi berpijak pada tatanan beberayan serta unggah-ungguh. Raraulan bukan berarti ketakutan dengan kehadiran mereka. Tetapi jika ia sedang mandi di pakiwan maka ia benar-benar berada dalam keadaan yang sangat lemah. Sebelum fajar gelagah putih dan raraulan telah selesai berbenah diri. Sementara itu orang-orang dari perguruan kedung jati masih belum bangun. Mereka masih asik mendengkur di bilik mereka masing-masing. Tetapi para pedagang yang menginap di penginapan itu karena ternyata tidak semua bilik dipergunakan oleh perguruan kedung jati, telah siap pula pergi ke pasar. Sebelum matahari terbit, maka beberapa orang pedagang telah meninggalkan penginapan itu untuk pergi ke pasar. Ketika gelagah putih dan raraulan juga turun dari pendapa. Maka petugas di penginapan itu menyapa mereka, apakah kalian juga akan pergi ke pasar? Ya, jawab gelagah putih dan raraulan hampir berbarengan. Nah jika demikian aku dapat berharap, berkata petugas itu sambil tersenyum. Berharap apa? Tentu oleh-olehnya. Naga sari? Mendut atau carang gesing pisang raja? Gelagah putih dan raraulan tertawa. Di sela-sela tertawanya raraulan pun berkata, jika setiap orang yang pergi ke pasar membawa oleh-oleh, maka perutmu akan kesakitan. Petugas itu tertawa pula. Kalanya, ah, tentu tidak semua. Aku hanya berani berharap kepada kalian. Ah, macam-macam saja kau ini, desis gelagah putih. Namun ia masih saja tertawa. Namun raraulan pun kemudian berkata, baik, aku akan membeli rujak babal, beluluk dan jambu klutuk yang masih mentah. Ah, kau mau menyakiti perutku? Raraulan pun kemudian menarik tangan gelagah putih sambil berkata, marilah, kakang. Nanti kita kesiangan. Petugas itu tertawa, sementara gelagah putih dan raraulan meninggalkannya menuju keregol halaman penginapan itu. Meskipun hari masih pagi, tetapi jalan-jalan di seca sudah mulai ramai. Di hari pasaran banyak orang-orang padukuhan yang pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya serta hasil Kerajinan tangan mereka Hasil kerajinan bambu, pandan atau mendong atau jenis kerajinan yang lain. Namun para pedagang yang berdatangan di seca yang bahkan sudah menginap semalam, telah pergi ke pasar pula dengan membawa dagangan mereka. Demikian gelagah putih dan raraulan berada di pasar, maka mereka pun segera berusaha untuk mencari pedagang yang telah mengadakan hubungan dengan jatingarang dalam rencana mereka mengadakan perdagangan gelap. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak segera menemukan pedagang itu. Mungkin orang itu sudah menipu jatingarang, desis raraulan. Mungkin sekali. Memang tidak semudah itu untuk mengatakan, di mana hubungan perdagangan gelap itu dapat dilakukan. Namun untuk beberapa lama mereka masih berada di pasar. Mungkin orang yang mereka cari itu masih belum sampai ke pasar itu. Ketika matahari mulai naik, maka pasar seca itu menjadi semakin penuh. Bahkan orang yang berjual-beli itu meluap sampai keluar pasar. Beberapa orang menjual hasil bumi mereka serta kerajinan tangan yang mereka buat di rumah mereka masing-masing itu terpaksa menggelar dadangan mereka di pinggir jalan, karena mereka tidak mempunyai tempat yang tetap di dalam pasar itu. Tetapi biasanya para tengkulaklah yang telah membeli dagangan mereka dengan harga yang rendah. Namun bagi para petani dan mereka yang membuat kerajinan tangan di rumah itu merasa, bahwa apa yang mereka terima itu sudah cukup, sehingga mereka tidak menuntut harga yang lebih tinggi lagi. Orang itu tidak ada di sini, desis gelagah putih. Kita mempunyai sasaran pengamatan yang baru di seca ini, Kakang. Ya, kita harus mengamati para pengikut kisah balintang itu. Dalam pada itu, baru setelah matahari menjadi semakin tinggi, gelagah putih dan raraulan itu melihat dua orang pengikut sabah balintang yang berada di penginapan itu ikut berdesakan di dalam pasar. Gelagah putih pun menggamit raraulan sambil berkata, Lihat, ternyata mereka sudah bangun. Raraulan pun menyahut, bukankah malahan sudah semakin tinggi? Gelagah putih terdiam. Bahkan ia pun telah melihat orang yang disebut murdaka itu berada di dalam pasar itu pula, diikuti oleh Sela Aji dan Demung Pugut. Nampaknya orang-orang penting dari perguruan Kedung Jati itu berusaha untuk melihat padukuhan seca dari segala segi, desis gelagah putih. Maksud Kakang? Mereka melihat dari sisi perdagangan serta kesibukan rakyat seca dalam hubungannya dengan pasar yang ramai ini. Tetapi yang lain tentu melihat-lihat sisi kehidupan yang lain pula. Mungkin mereka akan melihat bendungan, parit dan air yang mengaliri sawah. Mungkin mereka juga memperhatikan ternak yang digembala di padang rumput. Mungkin jalan-jalan yang menghubungkan seca keluar kademangan serta sisi-sisi kehidupan yang beraneka lainnya. Ya, Kakang. Sebelum mereka membangunkan landasan di seca, mereka tentu ingin mengetahui keadaan kademangan ini seutuhnya. Tentu saja termasuk manusianya. Manusia yang tinggal di kademangan seca. Jika demikian, bukankah sebaiknya kita melihat-lihat kademangan ini pula? Kita sekarang sudah melihat bahwa sebagian dari mereka berada di pasar. Sebaiknya kita juga melihat, apakah di antara mereka ada yang berkeliaran. Jadi, untuk sementara perdagang yang berhubungan dengan jati ngarang itu kita lupakan dahulu. Gelagah putih ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, Ya, kita akan mengalihkan perhatian kita kepada orang-orang dari perguruan kedung jati ini. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian meninggalkan pasar itu pula. Mereka pun kemudian menyusuri jalan-jalan ulama di kademangan seca. Seperti yang mereka duga maka beberapa kali gelagah putih dan raraulam bertemu dengan para pengikut kisah balintang yang berada di penginapan yang sama dengan penginapan mereka. Nampaknya orang-orang itu memperhatikan keadaan kehidupan di seca dengan seksama. Bahkan gelagah putih dan raraulam pun telah berjalan keluar gerbang padukuhan. Ternyata di luar padukuhan mereka pun bertemu pula dengan dua orang pengikut kisah balintang. Untunglah orang-orang itu tidak mengenal mereka, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan keduanya. Ternyata mereka benar-benar sedang mengamati seluruh kademangan ini, Kakang, Desisra Rawulan. Ya, kita dapat bertemu dengan mereka di mana-mana. Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan sebaiknya kita kembali ke pasar, makan dan kemudian kembali ke penginapan. Ternyata raraulam sependapat. Mereka pun telah pergi ke pasar dan singgah di sebuah kedai. Demikian mereka keluar dari kedai, mereka pun memerlukan sekali lagi berkeliling di dalam pasar yang masih saja ramai itu. Tetapi mereka tidak bertemu dengan pedagang yang telah berhubungan dengan jati ngarang. Setelah membeli beberapa bungkus nagasari, maka gelagah putih dan raraulam pun kembali ke penginapan. Demikian mereka memasuki gerbang dan berjalan ke pendapa, mereka berpapasan dengan petugas di penginapan itu. Sebelum ia mengatakan sesuatu, raraulam telah menyodorkan beberapa bungkus nagasari sambil berkata, kawakan menanyakan oleh-olehkan, nagasari atau yang lain. Petugas itu tertawa. Tetapi demikian ia menerima beberapa bungkus nagasari, gelagah putih dan raraulam pun telah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian gelagah pulih dan raraulam telah berada di bilik mereka. Setelah menutup piniu dan menyelaratnya dari dalam, maka raraulam itu pun berkata, beristirahatlah kakang. Semalam kau hampir tidak sempat beristirahat sama sekali. Kau juga. Aku masih sempat meskipun sebentar. Gelagah putih menarik nafas panjang, ia tidak terbiasa tidur di siang hari. Tetapi kadang-kadang jika ia merasa sangat letih, ia membaringkan dirinya beberapa saat. Namun baru saja gelagah putih berbaring, ia mendengar dua orang memasuki bilik sebelah. Nampaknya mereka agak tergesa-gesa. Pintu pun terdengar ditutup dan diselarak pula dari dalam. Berita itu tidak menyenangkan bagiku, paman, terdengar suara selah anji. Gelagah putih dan raraulam mencoba untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan hati-hati gelagah putih bangkit dan duduk di amben panjang yang ada di dalam biliknya. Kenapa kau tidak senang? Akan datang lagi orang yang jumlahnya lebih banyak. Tentu di antaranya ada orang-orang tua berilmu tinggi. Namun mereka terbiasa menuruti kemauan mereka sendiri. Itu tentu tanggung jawab kisah balintang sendiri, ya. Tetapi jika terjadi gejolak, maka rencana untuk menjadikan seca ini salah satu landasan bagi perguruan kedung jati akan terganggu. Tetapi terdengar jawaban yang agaknya diucapkan oleh Demung Pugut, kau tidak perlu memikirkannya terlalu berat, kisah balintang tentu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Jika benar ia akan datang nanti malam, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi aku tidak memberikan pendapat, bahwa sebaiknya kisah balintang sendiri datang ke seca. Sudahlah. Jika kisah balintang itu benar-benar datang kau dapat mengajukan beberapa pendapat. Terutama tentang sikap para pengawal yang sekarang ada di sini saja sudah harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi jika akan datang beberapa orang lagi yang merasa mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga mereka tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Paman tentu mengetahui, bahwa kita berdua masih memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang sekarang sudah berada di seca, karena kemampuan kita lebih tinggi dari mereka. Tetapi jika mereka yang datang itu merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita berdua, maka mereka tentu akan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang kita berikan. Kita tinggal melaporkannya saja kepada kisah balintang. Sebenarnya lah kekuatan kisah balintang tergantung kepada beberapa orang berilmu tinggi itu. Paman tahu bahwa sebenarnya kisah balintang itu bukan apa-apa tanpa beberapa orang pendukungnya yang kokoh itu. Demung Pugut terdiam. Keduanya untuk beberapa saat saling berdiam diri. Sementara gelagah putih dan raraulan di dalam biliknya juga berusaha untuk tetap duduk diam. Mereka berharap bahwa pembicaraan antara Demung Pugut dan Sela Aji itu dilanjutkan. Namun yang terdengar kemudian, Demung Pugut itu pun berkata, Beristirahatlah. Aku akan melihat-lihat keluar. Silahkan Paman. Mungkin Paman akan mendapat kepastian, apakah nanti malam kisah balintang benar-benar akan datang. Baiklah. Tetapi seandainya kisah balintang akan datang, Angger tidak perlu menjadi cemas karenanya. Sela Aji tidak menjawab. Sementara itu terdengar pintu pun terbuka. Apakah Angger akan menyewarak pintu atau tidak tidak usah Paman. Nampaknya tidak akan ada gangguan. Apa-apa. Jika aku terlanjur tidur, Paman tidak perlu mengetuk pintu itu. Sejenak kemudian, maka bilik di sebalah itu pun menjadi sepi. Agaknya Sela Aji benar-benar ingin beristirahat. Bahkan tidur meskipun hanya sebentar. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah memberi isyarat kepada Raraulan untuk membenahi pakaiannya. Untuk apa bertanya Raraulan? SST, desis Gelagah Putih sambil memberi isyarat agar Raraulan berbicara perlahan-lahan, kita akan keluar. Kenapa omong-omong, maksud kakang? Ada yang harus kita bicarakan. Tetapi tidak dapat kita lakukan di sini. Jadi di mana? Kita dapat berbincang di peringgitan. Jika banyak orang di peringgitan, kita perlu keluar dan berbincang sambil berjalan-jalan. Raraulan tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian membenahi pakaiannya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Raraulan itu pun keluar dari bilik mereka. Ketika mereka melewati pintu bilik di sebelahnya, pintu itu tertutup rapat. Meskipun Gelagah Pulih tahu, bahwa pintu itu tidak diselarak. Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Raraulan pun sudah berada di peringgitan. Namun di pendapat itu beberapa orang sedang berbincang-bincang. Di antara mereka adalah para pengikut kisah balintang. Agaknya sejak mereka berada di penginapan itu, mereka tidak sempat memperhatikan keberadaan Raraulan. Ternyata ketika mereka melihat Raraulan dan Gelagah Putih melintas, maka beberapa orang di antara mereka memperhatikannya dengan tatapan matel, tanpa berkedip. Gelagah Putih dan Raraulan menyadari, bahwa orang-orang itu sedang memperhatikannya. Tetapi keduanya seakan-akan tidak menghiraukannya sama sekali. Namun Gelagah Putih dan Raraulan itu masih melihat seorang di antara mereka yang berada di pendapat itu telah memanggil petugas di penginapan itu. Kau tahu kenapa orang itu memanggil petugas di penginapan ini bertanya Gelagah Putih? Raraulan menggeleng sambil menjawab, tidak. Orang yang memanggilnya itu akan bertanya kepada petugas itu, siapakah perempuan yang ada di penginapan ini? Ah, Kakang. Benar, tetapi tidak apa-apa. Kelakuan mereka akan selalu diawasi oleh Sela Aji dan Demung Pugut. Kalau kebetulan keduanya tidak ada itulah yang ingin kita bicarakan, apa maksud Kakang? Gelagah Putih tidak segera menjawab. Baru ketika keduanya sudah berada di luar pintu regol penginapan, Gelagah Putih pun berkata, agaknya kisah balintang akan datang malam nanti. Apa yang akan kita lakukan Kakang? Tentu kita tidak akan mungkin datang kepadanya dan mengambil tongkatnya. Ia tentu dikelilingi oleh banyak orang berilmu tinggi. Tentu. Kita tentu tidak akan dapat mengambil langsung. Tetapi bagaimana jika kita berusaha untuk meminjam kekuatan orang lain? Kekuatan siapa? Bukankah Suta Sumi masih berada di penginapan? Entahlah Kakang. Tetapi agaknya ia masih berada di sana. Aku berharap bahwa nanti malam Suta Sumi merasa terganggu lagi oleh para pengikut kisah balintang. Apa hubungannya? Aku berharap dapat terjadi benturan kekerasan. Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya, kita akan berpihak kepada Suta Sumi? Ya. Tetapi jika kemudian Suta Sumi tidak berniat berhubungan dengan kita untuk selanjutnya. Itu akibat buruk yang dapat saja terjadi. Kita memang harus meninggalkan tempat ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, segala sesuatunya memang dapat dicoba. Bukankah kita tinggal meyakinkan, apakah kisah balintang itu benar-benar akan datang? Rara Wulan mengangguk. Selah Aji akan membawa berita itu. Meskipun agaknya Selah Aji sendiri merasa keberatan jika kisah balintang sendiri datang ke kademangan secah. Mungkin Selah Aji lah yang paling berminat untuk menjadikan kademangan ini salah satu landasan perguruan kedung jati itu. Ya. Memang mungkin sekali. Demikianlah mereka berdua pun telah membicarakan beberapa hal yang akan mereka lakukan sehubungan dengan kedatangan kisah balintang. Setelah pembicaraan mereka tuntas, maka mereka pun segera kembali ke penginapan mereka. Ternyata pendapa dan peringgitan penginapan itu masih saja nampak ramai. Seperti pada saat keduanya melintas keluar dari penginapan itu, maka ketika mereka lewat di sebelah pendapa, beberapa orang memandangi mereka dengan tajamnya. Bahkan sampai mereka hilang di balik seketeng. Tetapi gelagah putih dan rara Wulan tidak segera masuk ke dalam biliknya, tetapi mereka pun mencari petugas penginapan itu. Ada apa bertanya petugas itu, tadi aku lihat kalian keluar. Tetapi aku tidak sempat bertanya karena aku dipanggil oleh orang-orang yang berada di pendapa itu. Apa yang mereka katakan? Tidak apa-apa, petugas itu pun tersenyum-senyum. Jika tidak kau katakan, aku tidak akan membeli naga sari. Lagi untukmu. Sungguh. Tidak apa-apa. Mereka hanya sedikit bertanya tentang jalan-jalan di kademangan secah ini. Baik. Aku tidak akan membeli naga sari atau gando surangin lagi buatmu. Ah, jangan begitu. Katakan, apa yang mereka tanyakan, desak rara Wulan. Petugas itu ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata. Mereka bertanya tentangnya. Hanya sekedar bertanya. Mereka bertanya sambil tertawa-tawa bertanya rara Wulan. Petugas itu tidak menjawab. Tetapi petugas itu hanya tersenyum-senyum saja. Nah, bukankah kau yang tertawa-tawa? Tidak. Tetapi aku tidak dapat mengatakannya. Baik-baik. Sekarang pergilah ke bilikku. Hi, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Petugas itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengikuti gelagah putih dan rara Wulan ketika keduanya pergi ke bilik mereka. Ternyata bilik di sebelahnya masih sepi. Agaknya selah Aji masih tidur sedangkan demung Pugut masih belum kembali. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun berkata kepada petugas itu. Hitung. Berapa aku harus membayar? Hi, apakah kalian akan pergi? Gelagah putih mengangguk. Katanya, ya. Kami bersungguh-sungguh. Tetapi jangan salah paham. Kami tidak mempunyai persoalan dengan kau dan dengan kawan-kawanmu, para petugas di penginapan ini. Aku pun berkata bersungguh-sungguh bahwa orang-orang yang menginap di penginapan ini membuat hati kami tidak tenang. Banyak masalah yang dapat timbul. Karena itu, jika keadaan menjadi semakin buruk, maka kami benar-benar akan meninggalkan penginapan ini. Agar kami tidak mempunyai hutang kepada penginapan ini, karena kami dapat pergi setiap saat bila keadaan menjadi bertambah buruk, maka kami akan membayar lebih dahulu sewanya selama kami berada di sini. Petugas itu termangu-mangu sejenak. Dari sorot matanya nampak betapa ia menjadi kecewa. Tetapi bukankah mereka tidak berbuat apa-apa sampai sekarang mereka memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi nanti sore, nanti malam atau besok pagi. Kami, para petugas tentu akan mencegahnya, sudahlah. Lebih baik bersiap-siap. Seandainya kalian mencoba mencegahnya, kalian tentu tidak akan berhasil. Kenapa? Gelagah putih menjadi ragu-ragu. Tetapi ia pun berdesis. Agaknya mereka adalah orang-orang berilmu. Petugas di penginapan itu menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian berkata, Baiklah aku menghubungi petugas yang akan menghitung, berapa kalian harus membayar. Sejenak kemudian petugas itu pun meninggalkan bilik gelagah putih. Sementara gelagah pulih dan raraulan menunggu, tiba-tiba saja terdengar pintu bilik di sebelah terbuka. Ternyata sebelumnya bilik itu kosong. Yang kemudian masuk ke dalamnya adalah demung pugut dan selah aji. Kisah balintang benar-benar akan datang, paman, desis selah aji. Seperti yang aku katakan jangan terlalu dirisaukan. Biarlah kisah balintang mengatur orang-orang yang dibawanya. Jika kisah balintang bermalam di banjar, maka kimurdaka tentu akan bermalam di tempat lain. Mungkin di sini karena penginapan yang cukup baik dan jaraknya tidak terlalu jauh dari banjar adalah penginapan ini. Ada penginapan lain yang baik. Tetapi jaraknya terlalu jauh dari banjar. Serahkan saja nanti kepada kemauan kisah balintang sendiri. Meskipun demikian kau dapat memberikan pendapat kepadanya. Termasuk pengendalian orang-orang yang sudah datang dan yang datang bersama kisah balintang sendiri. Selah aji termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, Ya, aku akan melaporkan kepada kisah balintang. Sementara itu, maka petugas penginapan itu pun telah datang pula untuk memberitahukan berapa banyak gelagah putih harus membayar. Sebenarnya aku masih ingin mempersilahkan kisah nak untuk tinggal lebih lama lagi, berkata petugas itu. Tetapi gelagah putih menyahut, segala sesuatunya tergantung sekali kepada keadaan. Petugas itu tidak menjawab lagi. Tetapi ternyata sekali di wajahnya, bahwa ia merasa kecewa. Beberapa saat kemudian, maka petugas itu pun telah meninggalkan bilik gelagah putih dan rara wulan. Sementara itu selah aji pun berkata, Aku akan mengusulkan sebaiknya mereka yang datang kemudian tidak usah bermalam di sini. Jika kimurdaka yang harus bermalam di sini, tentu ada baiknya. Aku akan mempunyai kawan lagi untuk mengendalikan orang-orang itu. Mudah-mudahan saja kimurdaka yang akan bermalam di sini nanti malam. Keduanya pun kemudian terdiam. Sementara gelagah putih dan rara wulan saling berpandangan sejenak. Hampir berbisik gelagah putih berkata, Semoga saja kita mendapat kesempatan. Ketika kemudian senja turun, maka penginapan itu pun menjadi semakin ramai. Ternyata kisah balintang dan beberapa orang lagi telah datang di seca. Agaknya kisah balintang sendiri akan bermalam di banjar, Sedangkan beberapa orang pengawalnya akan bermalam di penginapan itu. Namun ternyata bahwa kimurdaka sendiri tidak ikut bermalam di penginapan itu, Tetapi kimurdaka tetap bermalam di banjar. Dalam pada itu ketika penginapan itu menjadi semakin ramai, Serta para penabuh gamelan mulai membunyikan gamelan dengan lagu-lagu yang hangat, Maka gelagah putih dan rara wulam pun telah berada di peringgitan. Sebenarnya lah keberadaan mereka di peringgitan telah menarik perhatian beberapa orang pengikut kisah balintang. Baik mereka yang sudah ada di penginapan itu sejak semalam, maupun mereka yang baru datang. Bahkan beberapa orang yang tidak begitu menghiraukan unggah lungguh, telah mendekatinya. Seorang yang berperawakan sedang dan berkumis tipis tiba-tiba saja telah menyapanya, Hi, perempuan cantik. Siapa namamu Hi? Kakang, rara wulam pun segera bergeser di belakang gelagah putih. Wajahnya membayangkan ketakutan. Kisanak, berkata gelagah putih, Jangan ganggu istriku, siapa yang mengganggu? Bukankah aku hanya sekedar? Bertanya, sahut orang itu sambil membelalakan matanya. Gelagah putih pun bergeser surut sambil menjawab, Tetapi perbuatan Kisanak membuat istriku ketakutan. Istrimu memang penakut. Bukankah aku bersikap wajar-wajar saja? Tidak. Itu tidak wajar. Kisanak tahu bahwa ia adalah istriku. Ia duduk di sampingku. Tetapi Kisanak mendekatinya dan bertanya, Siapakah namanya? Kenapa Kisanak tidak bertanya kepadaku? Gila. Kau gila. Aku pecahkan kepalamu. Jangan. Kisanaklah yang telah menakuti istriku. Kisanak tidak dapat menyalahkan aku. Diam, bentak orang itu. Jika kau tidak mau diam, aku akan memukulmu sampai pingsan. Jangan. Tetapi Kisanak harus minta maaf kepada istriku. Cukup, cukup, teriak orang yang marah itu. Dalam pada itu, petugas penginapan itu pun berlari-lari mendatangi keributan itu. Dengan hati-hati ia bertanya, Apa yang terjadi? Kisanak. Laki-laki itu membuat istriku ketakutan. Ia menggamit istriku dan bertanya siapa namanya? Orang itu tiba-tiba saja telah menampar mulut gelagah putih. Terdengar gelagah putih mengaduh kesakitan. Tunggu, Kisanak. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Kisanak tidak boleh melakukan kekerasan. Diam kau pelayan Edan. Kau tidak usah turuti campur. Aku petugas di sini Kisanak. Sudah sewajarnya aku. Berusaha untuk menjaga ketenangan di penginapan ini. Singkirkan laki-laki dan perempuan cengeng itu, aku akan membawanya menyingkir. Tetapi Kisanak. Jangan menakut-nakuti lagi. Cukup bawa mereka pergi. Selagi orang itu membentak. Selah Aji telah datang dengan tergesa-gesa. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, ada apa? Gelagah putih lah yang menyahut. Laki-laki itu menakut-nakuti istriku. Tidak. Aku hanya bertanya, siapa namanya? Pertanyaanmu itulah yang membuatnya ketakutan. Ya. Istriku duduk di sampingku. Laki-laki itu datang. Langsung menggamitnya dan bertanya siapa namanya. Kenapa ia tidak bertanya kepadaku? Selah Aji memandang orang itu dengan dahi yang berkerut. Kemudian ia pun berkata, Sudahlah, tinggalkan mereka. Atas nama Kimurdaka, aku peringatkan sekali lagi, agar kalian tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat persoalan yang rumit di kademangan ini. Aku tidak berbuat apa-apa kisela Aji. Kedua orang itulah yang cengeng. Kalau begitu, jangan sentuh orang yang cengeng. Ternyata bahwa wibawa selah Aji masih tetap tinggi. Beberapa orang itu pun bergeser surut. Namun seorang di antara mereka berkata, laki-laki dan perempuan itulah yang keterlaluan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi mereka sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian. Sudah, sudah, sahut selah Aji, jauhilah mereka jika kalian tahu, bahwa mereka adalah orang-orang yang cengeng. Orang-orang itu pun segera menjauh. Namun dalam pada itu, di halaman Suta Suni dan seorang kawannya berdiri termangu-mangu. Gelagah putih segera menggamit rara wulan. Mereka pun segera turun dari pendapa dan mendapatkan Suta Suni. Kisanak yang semalam merasa terganggu itu bertanya gelagah putih. Ya, mereka memang orang-orang yang tidak tahu aturan. Sebenarnya aku ingin melawan. Tetapi aku hanya seorang. Diri di hadapan sekian banyak orang. Tetapi orang-orang itu sekali-sekali harus dibuat jera. Apakah kau tahu siapakah mereka itu? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ia merasa heran, bahwa Suta Suni dari gerombolan Panji Kukuh tidak mengenal kisah balintang dari perguruan Kedung Jati. Setidak-tidaknya mengenali namanya. Namun gelagah putih pun kemudian berkata, entahlah. Tetapi mereka datang dalam kelompok yang jumlahnya cukup banyak. Mereka harus dibuat jera. Kalau terjadi perselisihan lagi antara kisanak dengan orang-orang itu, apalagi jika terjadi benturan kekerasan, kami akan berpihak kepada kisanak. Kami siapa maksudmu aku dan istriku? Kau dan istrimu ini? Ya. Serba sedikit ia mampu melindungi dirinya sendiri. Baik. Nanti malam aku akan memanggil kawan-kawanku. Mereka harus dibuat jera, ajak kami berdua. Baik. Kami akan mengajak kalian berdua. Jika demikian, kami akan bersembunyi saja di bilik kisanak. Di bilikku bertanya Suta Suni dengan heran. Ya. Kenapa? Kau dan istrimu? Ya. Kami merasa tidak aman lagi di bilik kami sendiri, Suta Suni masih tetap ragu-ragu. Namun kemudian katanya, Sekehendak kalian sajalah. Tetapi bilik itu sudah terisi oleh dua orang. Aku dan kawanku ini. Sementara itu aku telah memanggil kawan-kawanku agar malam nanti mereka dalam kemari. Aku akan memberi sedikit pelajaran kepada orang-orang yang merasa seakan-akan penginapan ini milik mereka. Lebih dari itu, agak nfa mereka merasa bahwa di secah ini, mereka dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada orang yang mampu mencegahnya. Nah, jika demikian, satu kebetulan. Sudah aku katakan, aku dan istriku ada di pihakmu. Suta Suni kemudian tidak menolak ketika gelagah putih dan istrinya berada di biliknya, meskipun biliknya tidak terlalu luas. Tetapi di bilik itu cukup tempat untuk duduk-duduk mereka berempat. Yang datang itu tentu para penjahat, berkata gelagah putih, agaknya mereka akan menguasai secah yang damai ini. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam perdagangan terlarang. Tidak, sahut Suta Suni, perdagangan terlarang di daerah ini ada di satu tangan. Yang berusaha untuk mengganggu akan disinkirkan. Jangan-jangan justru orang-orang itu yang memiliki jalur tunggal perdagangan gelap di daerah ini. Bukan mereka, jadi mereka siapa? Tidak tahu. Tetapi mungkin kawan-kawanku nanti akan mendapat keterangan dari orang-orang yang mendapat tugas Sandi. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ketika malam menjadi semakin malam, maka suara gamelam pun mulai menjadi lebih tenang. Gending-gendingnya pun dipilih gending-gending yang tidak membangkitkan suasana yang gelisah. Namun di pendapat itu para pengikut kisah balintang masih tetap saja ramai oleh para pengikut kisah balintang yang menjadi semakin banyak. Bahkan di pendapat itu, beberapa orang mulai minum tuak. Ketika Kisela Aji datang untuk memberi peringatan, maka seorang yang sudah separoh baya, yang baru malam itu datang untuk bermalam di penginapan itu berkata, jangan terlalu merunduk di hadapan murdaka. Bukankah sekali-sekali kita boleh bergembira? Mumpung tugas kami masih belum terlalu berat. Mumpung kita baru mulai, sehingga kita mempunyai waktu untuk bersenang-senang dengan minum tuak dan sebagainya. Tetapi jika ada yang mabuk, Kisela Aji. Kami bukan anak-anak lagi. Kami sudah terbiasa minum tuak. Kami dapat menjaga diri kami. Kimurdaka berkeberatan jika kalian minum tuak, katakan kepada Kimurdaka, agar Kimurdaka ikut minum bersama kami. Tetapi Kisabalintang pun berkeberatan jika kalian bermabuk-mabukan di sini, di secah, di tempat yang sedang kami persiapkan untuk menjadi salah satu landasan bagi perguruan kami. Orang yang sudah separoh baya itu tertawa. Katanya, jika kau laporkan hal ini kepada Kisabalintang, maka kau tentu akan ditertawakannya. Kisela Aji tidak dapat memaksa. Orang itu adalah seorang yang berilmu tinggi, yang menjadi salah seorang pembantu Kisabalintang memimpin perguruan Kedung Jati. Ternyata seorang kawan Sutasuni telah mendengar pembicaraan itu. Karena itu, maka orang itu pun segera mendatangi Kisutasuni di biliknya. Orang itu terkejut ketika ia melihat ada dua orang laki-laki dan perempuan yang berada di dalam bilik itu pula. Katakan, mereka ada di pihak kita, Desis Sutasuni. Orang itu masih saja ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, yang berada di penginapan ini adalah para pengikut Kisabalintang dari perguruan Kedung Jati. Hi, perguruan Kedung Jati, ya, dari mana kau tahu? Aku mendengar pembicaraan mereka di pendapa. Seorang yang agaknya mendapat tugas untuk mengawasi para pengikut Kisabalintang itu mencegah agar mereka tidak bermabuk-mabukan. Tetapi orang-orang yang berada di pendapa itu tidak mau mendengarkan. Wajah Sutasuni menjadi tegang. Dengan suara berat dan dalam ia pun bergesis, jadi mereka yang berada di secah sekarang adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Tiba-tiba saja gelagah putih pun bertanya, kenapa jika mereka dari perguruan Kedung Jati? Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang besar. Bahkan perguruan yang pengaruhnya hampir sama besarnya dengan pengaruh Mataram sendiri. Ah, desah gelagah putih. Kau harus percaya. Banyak perguruan-perguruan kecil yang berhimpun menyatu dengan perguruan Kedung Jati. Kau dan kawan-kawanmu juga? Tidak. Jalan kami berbeda. Kami adalah sekelompok orang yang tidak bergabung dengan siapa-siapa. Jika demikian, ajak kawan-kawanmu untuk menghancurkan perguruan Kedung Jati itu sekarang. Kami tidak berurusan. Jadi apakah urusan kalian di secah ini? Urusan kalian tentu kelak akan berbenturan dengan kepentingan kisah balintang. Suta Suni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, tidak. Urusan kami tidak akan benturan dengan urusan orang-orang Kedung Jati. Urusan orang-orang dari perguruan Kedung Jati adalah tentang masa depan Mataram dalam hubungannya dengan Jipang dan Demak. Sedangkan urusan kami semata metu urusan perdagangan. Perdagangan? Perdagangan yang berlangsung di bawah permukaan? Suta Suni mengerutkan dahinya. Namun gelagah putih pun dengan cepat berkata, itu urusanmu. Aku hanya ingin bergabung untuk mengajari orang-orang yang ada di penginapan ini agar mereka mengerti sedikit tunggah ungguh. Tetapi sudah tentu tidak akan dapat kami lakukan tanpa orang lain. Baik. Aku pun ingin memberi sedikit pelajaran kepada mereka. Meskipun mereka dari perguruan Kedung Jati, tetapi persoalannya bukan persoalan kelompokku dengan perguruan Kedung Jati. Tetapi aku ingin memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka berada di rumah kakeknya sendiri. Bahkan pemimpin mereka sendiri menjadi marah melihat tingkah laku mereka. Dengan demikian jika kita berkelahi dengan mereka, maka para pemimpin mereka tentu akan membantu mereka. Bahkan para pemimpin mereka tentu akan berusaha-berusaha mencegah mereka dan mungkin menghukum mereka. Tidak akan ada akibat buruk yang akan terjadi pada kelompokku yang ditimbulkan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Apalagi mereka juga tidak tahu, siapakah kami ini? Gelagah putih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, maka seperti yang diduga oleh Selah Aji, maka beberapa orang kawannya yang sedang minum tuak di pendapat pun menjadi mabuk. Dengan marah Selah Aji pun kemudian membentak-bentak mereka dan memaksa mereka masuk ke dalam bilik mereka masing-masing. Aku sudah memperingatkan kalian agar kalian tidak minum tuak. Tetapi orang yang sudah separuh baya, yang ternyata tidak mabuk meskipun ia minum tuak terbanyak menjawab, inilah laki-laki Selah Aji. Tuak adalah minuman yang wajar bagi laki-laki. Mereka harus banyak-banyak minum agar mereka tidak mudah menjadi mabuk. Jika mereka selalu kau kekang, maka mereka benar-benar akan menjadi pemabuk. Terserah apa yang akan kalian lakukan pada saat-saat kalian tidak sedang mengemban tugas. Orang itu tertawa. Katanya, kau wajari mereka menjadi perempuan. Perempuan pun perempuan cengeng. Seharusnya kau tidak usah terlalu tunduk kepada murdaka. Ia memerintahkan agar aku menjaga tingkah laku saudara-saudara kita atas nama kisah balintang sendiri. Tetapi kau tidak boleh memperlakukan kami seperti kanak-kanak. Bagaimanapun juga, kita harus menjaga agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Kita tidak boleh memberikan gambaran buruk tentang tingkah laku kita kepada orang-orang secah. Pada saatnya kita akan membuat landasan bagi perguruan kita di tempat ini, sehingga keberadaan kita di sini tidak akan menggoyahkan ketenangan dan kedamaian hidup di sini. Orang yang sudah separuh baya, yang tidak mabuk itu pun kemudian melangkah pergi sambil bergumam, sulit bekerja. Sama dengan orang-orang muda yang merasa dirinya berkuasa. Selah Aji tidak menyaut. Dibiarkannya orang-orang itu bergeramang sambil berjalan menuju ke biliknya. Namun dalam pada itu, kedua orang yang berada di bilik yang beradu dinding dengan bilik Suta Suni itu pun telah mabuk pula. Dalam keadaan tidak mabuk saja, mereka sudah sangat mengganggu. Apalagi ketika kedua-duanya menjadi mabuk, sehingga tingkah laku mereka sangat tidak terkendali. Suta Suni menjadi sangat tidak senang terhadap sikap mereka. Ia benar-benar merasa terganggu. Sehingga karena itu maka ia pun berkata kepada kawannya, siapkan kawan-kawan kita yang bersedia membantu. Kita akan membungkam mereka yang berteriak-teriak. Bukankah mereka yang ada di penginapan ini tidak terlalu banyak sehingga apa yang akan kita lakukan itu tentu akan mendapat perhatian para pemimpin mereka. Tetapi kawannya menjadi ragu-ragu. Katanya, tetapi mereka adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati, Kisuta Suni. Aku tidak peduli. Jika terjadi perselisihan dan bahkan perkelahian, mungkin sekali pemimpin-pemimpin mereka akan menjadi marah kepada orang-orang yang mabuk itu. Tetapi mereka pun tentu akan mencari Kisuta Suni. Aku akan pergi dari penginapan ini. Kau kira aku dapat bermalam dengan tenang di sini? Pergi ke mana? Hari pasaran telah lewat. Tentu ada penginapan yang mempunyai bilik yang kosong. Mereka akan menyebar dan memasuki setiap penginapan. Aku akan tidur di pategalan. Bukankah kita terbiasa melakukannya? Kita memang dapat bermanja-manja di sini. Tetapi kita pada dasarnya adalah bukan orang-orang yang manja. Kawan Suta Suni itu masih saja ragu-ragu. Namun Suta Suni pun membentak, cepat. Kau dengar suara-suara gaduh yang semakin keras itu. Aku sangat membencinya. Kawan Suta Suni itu tidak sempat berpikir lagi. Ia pun segera pergi untuk memanggil beberapa orang kawan yang menginap di penginapan lain yang tersebar untuk menghindari perhatian orang terhadap gerombolan Panji Kukuh. Setelah gerombolan Guntur ketiga dihancurkan oleh Panji Kukuh, belum ada gerombolan lain yang dapat menyayanginya, sehingga perdagangan gelap di bawah permukaan di seca itu seakan-akan dikuasainya sepenuhnya. Jika ada kelompok-kelompok kecil yang menghubunginya, maka kelompok-kelompok itu berada di bawah kendalinya. Kawan Suta Suni tidak memerlukan waktu banyak. Beberapa saat kemudian, orang itu sudah kembali sambil berkata, beberapa orang itu sudah siap di luar penginapan. Mereka akan masuk jika suasana sudah menjadi gaduh. Suta Suni menarik nafas panjang. Ia pun berpaling kepada gelagah putih dan raraulan sambil berkata, nah, apakah kau benar-benar mau ikut atau tidak? Tetapi ini bukan permainan surkulon surwetan di halaman pada saat terang bulan. Kami benar-benar akan bertelahi. Jika kalian merasa tidak mampu melindungi diri sendiri, sebaiknya kalian tidak usah ikut. Masih ada waktu untuk meninggalkan penginapan ini atau kembali ke bilik kalian? Tidak, jawab gelagah putih, kami sudah memutuskan untuk ikut bersama kalian. Tetapi kami tidak akan sempat melindungi kalian. Jika terjadi sesuatu atas kalian, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Ya, mereka telah meremahkan istriku. Aku ingin menghajar mereka. Tetapi tentu tidak dapat kami lakukan hanya berdua saja. Baik, ikutlah jika kalian mau ikut. Tetapi kalian harus melindungi keselamatan kalian sendiri. Sejenak kemudian, maka Suta Suni dan kedua orang kawannya telah keluar dari biliknya. Di belakangnya gelagah putih dan raraulan mengikutinya. Ternyata yang menjadi ramai, ribut oleh igawan dan suara-suara gaduh tidak hanya di bilik sebelah bilik Suta Suni. Selah aji dan demung pungut sudah tidak mampu lagi menguasai mereka yang sedang mabuk. Apalagi beberapa orang yang baru datang disecap bersama kisah balintang sendiri dan ditempatkan di penginapan itu. Suta Suni sangat benci suasana seperti itu. Karena itu ketika orang yang berada di bilik di sebelah biliknya itu meneriakan tembang dengan irama yang sama sekali tidak mapan. Suta Suni telah mengetuk pintu biliknya. Tidak dengan tangannya, tetapi dengan batu sebesar telur itik. Hi, diam kau pemabuk, teriak Suta Suni yang marah. Orang yang berada di dalam bilik itu terkejut juga meskipun mereka sedang mabuk. Kesadarannya masih tetap ada meskipun sudah tidak lurus lagi. Karena itu, maka orang itu terdiam sejenak. Namun kemudian terdengar kedua orang yang sedang ada di dalam berteriak hampir berbareng, Hi, iblis manakah yang telah berani mengganggu ketenangan kami? Kalianlah yang telah mengganggu orang lain. Kemarin malam sebelum kau mabuk, kau sudah mengganggu. Apalagi sekarang setelah kalian mabuk. Aku tidak mabuk, terdengar seorang menjawab dengan suara parau. Tetapi yang seorang lagi agaknya tidak dapat mengekang diri. Dalam mabuknya orang itu menjadi marah. Sambil mengumpat-umpat diangkatnya selarak pintunya. Aku bunuh kau, teriaknya kemudian. Begitu pintu terbuka, orang itu pun segera mengayunkan selarak pintu yang ada di tangannya itu ke arah kepala Sutasuni. Namun Sutasuni sudah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Ketika selarak pintu itu terayun, maka Sutasun pun segera mengelak. Tetapi demikian selarak pintu itu terayun tanpa menyentuh tubuhnya. Sutasuni pun segera melontarkan serangan kakinya terjulur lurus mengenai orang itu, sehingga orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Orang itu terdorong kembali masuk ke dalam biliknya menimpa kawannya yang sedang bergerak keluar. Keduanya pun terjatuh saling menindih di dalam biliknya. Tetapi keduanya dengan cepat bangkit sambil berteriak-teriak marah. Dengan garangnya keduanya pun segera meloncat keluar. Mereka pun dengan serta merta telah menyerang Sutasuni sambil berteriak-teriak kasar. Beberapa orang kawannya memang belum tidur. Ada di antara mereka yang mabuk, setengah mabuk atau mereka yang kesadarannya masih utuh, tetapi kepalanya mulai terasa pening. Ketika mereka mendengar kegaduhan itu, maka mereka pun segera berlari-larian keluar dari bilik mereka. Beberapa orang yang berdatangan itu ternyata sama sekali tidak berniat melerai perkelahian. Tetapi mereka pun segera membantu kawannya menyerang Sutasuni. Dengan demikian maka kedua orang kawan Sutasuni pun segera melibatkan diri mereka. Sementara itu gelagah putih dan raraulan masih berdiam diri. Namun beberapa saat kemudian orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu pun menjadi semakin banyak. Dengan demikian, maka Sutasuni dan kedua orang kawannya segera mengalami kesulitan. Apalagi orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu pada dasarnya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sedangkan kawan-kawan Sutasuni yang lain masih berada di luar halaman penginapan. Karena itu, maka seperti yang dijanjikan gelagah putih dan raraulam pun segera memasuki arna perkelahian. Dengan tangkasnya mereka berdua berloncatan di antara orang-orang yang berilmu tinggi itu. Sutasuni dan kawan-kawannya memang agak terkejut. Mereka tidak mengira bahwa gelagah putih dan istrinya adalah orang-orang yang memiliki bekal kanuragan yang tinggi. Sehingga di antara para pengikut kisah balintang itu, gelagah putih mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan demikian pula istrinya. Karena itu, maka Sutasuni pun menjadi semakin mantap. Dengan garang Sutasuni menyerang orang-orang yang sedang mabuk dan setengah mabuk itu. Apalagi ketika beberapa orang kawannya berdatangan memasuki halaman penginapan itu, sehingga perkelahian itu pun semakin seru. Petugas di penginapan itu pun telah datang pula. Tidak hanya seorang. Tetapi beberapa orang. Mereka berusaha untuk melerai perkelahian itu. Sambil berteriak-teriak mereka menyebak orang-orang yang sedang terlibat dalam perkelahian yang semakin menjadi sengit. Tetapi para petugas yang meskipun memiliki bekal serba sedikit dalam melahkan huragan itu, tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika orang-orang yang terlibat dalam perkelahian meningkatkan kemampuan mereka, maka para petugas itu justru harus menepi, karena perkelahian itu akan menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Orang yang di peringgitan menggamit Raraulan dan bertanya namanya, telah berada di arna perkelahian itu pula. Ia memang menjadi heran, bahwa perempuan itu terlibat dalam perkelahian itu pula. Dengan mulut yang berbau tuak, orang itu mencoba, untuk memanfaatkan kegaduhan itu. Karena itu, maka orang itu sengaja menyelinap di antara kawan-kawannya mendekati Raraulan. Tiba-tiba saja orang itu telah menyergap Raraulan dan langsung menyekapnya dari belakang, pada saat Raraulan sedang menghindari serangan salah seorang pengikut kisah balintang. Raraulan terkejut. Dengan gerak naluriah, sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka Raraulan pun sedikit pada pijakan kakinya, Raraulan telah menghantam lawannya dengan sikunya tepat di arah ulu hati. Orang yang menyekap Raraulan itu terkejut, ia tidak mengira bahwa Raraulan mampu bergerak secepat itu. Karena itu, maka dekapannya pun terlepas dan bahkan sambil menyeringai kesakitan orang itu terdorong surut selangkah. Sementara Raraulan pun bergerak selangkah pula maju. Dalam pada itu selagi orang itu belum sempat memperbaiki keadaannya. Raraulan telah melenting sambil memutar tubuhnya. Kakinya bergerak mendatar menyambar dagu orang itu. Orang itu sama sekali tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia terlempar beberapa lagah dan kemudian jatuh terbanting di tanah. Orang itu berusaha untuk bangkit berdiri. Tetapi ia masih harus menyeringai menahan sakit di dagu dan arah ulu hatinya, sehingga nafasnya terasa sesak. Namun Raraulan tidak dapat berbuat lebih banyak lagi terhadap orang itu. Seorang yang lebih muda dan orang itu pun telah menyerangnya pula. Namun Raraulan telah bersiap menghadapinya. Sementara itu, perkelahiam pun menjadi semakin sengit. Suta Suni dan kawan-kawan sempat merasa heran melihat gelagah putih dan Raraulan bertempur. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang tinggi, yang tidak kalah dari kebanyakan para pengikut Panji Kukuh. Bahkan kemampuannya keduanya pun tidak lebih rendah dari kemampuan Suta Suni sendiri. Sejenak kemudian perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Selah Aji dan Demung Pugut agaknya terlambat mendatangi arna perkelahian itu sehingga perkelahian itu sudah merambat ke halaman. Beberapa orang kawan Suta Suni telah melibatkan diri pula berkelahi melawan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Di halaman, gelagah putih dan Raraulan justru nampak lebih garang dari kawan-kawan Suta Suni dan bahkan Suta Suni sendiri. Beberapa orang yang berkelahi bersama-sama melawannya sulit untuk dapat bertahan terlalu lama. Bergantian mereka terlempar dari arna dan jatuh berguling-guling di halaman. Ketika Selah Aji dan Demung Pugut sampai di halaman, maka ia pun segera berteriak-teriak serta mencoba menghentikan perkelahian itu. Berhenti, berhentilah pemabuk, teriak Selah Aji. Aku akan membunuh mereka, teriak orang yang sudah separoh baya yang datang di secah kemudian bersama kisah balintang. Tidak, berhentilah. Aku tidak mabuk Selah Aji. Aku tahu itu. Tetapi aku tidak senang diperlakukan seperti ini oleh orang-orang sombong yang merasa dirinya memiliki kademangan ini. Kita akan membicarakannya, itu tidak perlu. Namun Suta Suni berteriak, mereka telah mengganggu kami. Selah Aji menjadi kebingungan. Demung Pugut pun berteriak-teriak pula, berhentilah. Nanti kita akan menyelesaikan persoalannya. Tetapi orang-orang yang berkelahi itu tidak mau berhenti. Bahkan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Mereka yang merasa dirinya berilmu tinggi, serta datang dari sebuah perguruan yang besar, ingin menunjukkan kebesaran mereka. Menurut pendapat mereka, orang-orang lainlah yang harus mengalah dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terbuat apa saja sesuka hati mereka. Ternyata Selah Aji dan Demung Pugut tidak mampu lagi melerai mereka yang berkelahi. Para petugas penginapan itu pun telah mencoba pula membantu Selah Aji dan Demung Pugut. Mereka ikut berteriak-teriak agar perkelahian itu berhenti. Tetapi mereka pun tidak berhasil pula. Dalam pada itu, Suta Suni yang merasa sangat terganggu itu pun telah berkelahi dengan meningkatkan kemampuannya pula. Ia sadar, bahwa yang dilawan adalah orang-orang dari sebuah perguruan yang besar. Orang-orang yang tentu berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, Suta Suni itu sempat mengagumi gelagah putih dan raraulan. Keduanya berkelahi dengan garangnya. Kemampuan mereka benar bepar cukup tinggi, sehingga dapat mengimbangi lawan-lawan mereka. Namun lawan semakin lama semakin banyak. Suta Suni pun merasa bahwa bersama kawan-kawannya mulai mengalami kesulitan. Hanya gelagah putih dan raraulan sajalah yang masih mampu berloncatan kesana kernari. Kemampuan lawan-lawan mereka sama sekali tidak membatasi gerak kedua orang suami istri itu. Namun akhirnya Suta Suni pun berkata dengan suara lantang. Tinggalkan tempat ini. Kita sudah menyatakan sikap kita. Biarlah para petugas serta pemilik penginapan ini yang nanti menertibkan mereka yang tidak mempunyai tatanan. Yang sama sekali tidak menghargai orang lain. Suca akan menjadi neraka jika mereka itu akan tinggal di lingkungan ini. Tidak. Jangan salah paham, teriak selah aji. Tetapi Suta Suni tidak menghiraukan lagi. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat itu. Kita mencari penginapan lain yang lebih tertib dari penginapan ini. Tunggu ke sana. Aku akan berbicara, teriak selah aji pula. Tetapi Suta Suni tidak menghiraukan. Ia sempat berkata kepada gelagah putih, Kisanak. Ajak istrimu pergi meninggalkan penginapan yang ribut ini. Tidak ada yang dapat mencegah lagi. Mereka segera bergeser menuju ke pintu regol halaman yang terbuka. Selah aji dan demung pugut pun berlari ke pintu regol itu pula. Ketika Suta Suni dan kawan-kawannya serta gelagah putih dan raraulan telah keluar dari pintu regol, Maka selah aji dan demung pugut mencoba untuk menghalangi kawan-kawan mereka yang akan mengejar keluar gol. Jangan keluar gol halaman. Jangan berkelahi di luar. Kalian akan merusak ketenangan hidup orang-orang secah yang selama ini mereka pertahankan. Orang-orang yang sedang mabuk, setengah mabuk dan yang tidak mabuk sama sekali, memang berhenti di pintu. Sementara selah aji pun berteriak pula, kembali ke bilik kalian masing-masing. Jaga ketenangan penginapan ini. Jangan mengganggu orang lain yang juga sedang menginap di penginapan ini. Mereka harus diajar untuk menghormati kita. Bukankah kita orang-orang dari perguruan kedung jati yang besar? Agar kita dihormati, maka kita pun harus menghormati orang lain. Orang yang sudah separoh baya itu menyahut, kitalah yang terbesar. Orang lain yang harus menghormati kita. Jika perlu kita akan memaksa mereka dengan kuasa yang ada pada kita. Bukan begitu maksud kisah balintang. Khususnya di kademangan ini. Dalam pada itu selagi mereka masih berbantah di dalam regol halaman-regol halaman penginapan, sekelompok petugas dari Seca telah berdatangan. Mereka adalah petugas yang dibentuk oleh Ki Demang di Seca untuk tetap mempertahankan keamanan di kademangan ini. Tetapi orang-orang dari perguruan kedung jati itu telah meremahkan. Mereka. Dengan nada tinggi seorang berkata, suruh mereka mencuci mangkuk dan menimbair di pakiwan. Diam, teriak Selah Aji yang menjadi benar-benar marah. Sementara Demung Puguh pun berteriak pula, apa yang kalian lakukan akan kami laporkan kepada kisah balintang. Kau kira kisah balintang tidak memperdulikan tingkah laku kalian di tempat yang lain. Tetapi tidak di Seca ini. Sementara itu pemimpin sekelompok petugas dari kademangan itu pun menemui Selah Aji sambil bertanya, apa yang terjadi di sini, kisah nak. Ternyata salah seorang petugas di penginapan itu telah melaporkan apa yang telah terjadi di penginapan itu kepada para petugas. Hanya sedikit salah paham, kisah nak, jawab Selah Aji, seseorang merasa terganggu oleh orang lain. Pemimpin sekelompok petugas dari kademangan Seca itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada ragu ia pun bertanya pula, tetapi terjadi perkelahian antar kelompok melawan kelompok. Ya, jawab Demung Pugut, semula hanya dua orang yang biliknya bersebelahan. Yang satu merasa terganggu oleh yang lain. Terjadi perselisihan. Perselisihan itu berkembang demikian cepatnya, sehingga petugas di penginapan ini tidak sempat melerainya. Kawan-kawan mereka yang terlibat dalam pertengkaran itu saling membantu, sehingga akhirnya terjadi perkelahian antara kelompok melawan kelompok. Tetapi seperti yang kisah nak lihat, perkelahian itu sudah selesai. Sekelompok di antara mereka yang berselisih telah meninggalkan halaman penginapan ini. Mereka pergi kemana? Tentu saja kami tidak tahu, jawab Selah Aji. Yang pergi itu orang yang merasa terganggu atau justru orang yang dianggap mengganggu? Tanda petik. Mereka adalah orang yang merasa terganggu, pemimpin sekelompok petugas itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian persoalannya sudah selesai. Orang-orang yang merasa terganggu itu sudah meninggalkan penginapan ini. Aku tidak tahu, apakah mereka akan kembali atau tidak. Mungkin mereka akan kembali membawa kawan-kawan mereka. Mudah-mudahan tidak, jawab pemimpin sekelompok petugas itu, meskipun demikian, kami akan selalu mengawasi penginapan ini. Jika terjadi kerusuhan lagi, biarlah petugas penginapan ini memukul kentongan. Namun aku minta, orang-orang yang bermalam di penginapan ini dapat saling menjaga. Bertimbang rasalah, sehingga tidak akan terjadi kerusuhan-kerusuhan. Selama ini seca adalah sebuah kademangan yang aman. Baik, kisana. Kami akan mencoba menjaga agar kami tidak mengganggu orang lain. Para petugas kademangan itu pun kemudian telah meninggalkan penginapan itu. Kepada petugas di penginapan itu, pemimpin sekelompok petugas itu pun berkata, Jaga penginapanmu dengan baik. Jika terjadi kekiseruhan lagi, bunyikan kentongan. Kami akan segera datang. Baik, kisana, jawab salah seorang petugas di penginapan itu. Sejenak kemudian, para petugas itu pun meninggalkan regol halaman penginapan. Sementara itu, seorang yang berkumis lebat bertanya kepada kawannya. Gerombolan tikus-tikus itu tadi ingin menertibkan kita. Mendengar pertanyaan itu, beberapa orang pun tertawa. Seorang di antara mereka berkata, kami menghormati tugas-tugas mereka. Karena itu, kita tidak akan mengganggunya. Namun Selahaji pun membentak, mereka adalah orang-orang yang terlatih. Tetapi beberapa orang masih saja mentertawakannya. Wajah Selahaji menjadi merah. Tetapi Demung Pugut yang lebih tua berkata, Sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan. Jantungmu akan dapat berhenti berdetak. Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi kata-kataku. Bukankah kau sudah bertahun-tahun bergaul dengan mereka? Tetapi kali ini kita mengemban tugas agak berbeda. Seharusnya mereka dapat mengerti. Mereka sudah terbiasa berbuat sekehendak sendiri. Jangan hiraukan mereka lagi. Selahaji menarik nafas panjang. Bersama Demung Pugut, Selahaji pun segera meninggalkan regol dan kependapa langsung menuju biliknya. Namun bilik di sebelahnya itu pun sudah kosong. Ketika Selahaji menjenguk lewat daun pintu yang terbuka, di dalam bilik sebelahnya itu tidak lagi terdapat seorang pun. Sementara itu, gelagah putih dan raraulan yang meninggalkan penginapannya, mengikuti Sutasuni dan kawan-kawannya. Ternyata mereka tidak berada di satu penginapan. Beberapa orang menginap di penginapan di sebelah barat pasar. Yang lain di penginapan yang kurang terpelihara di sebelah selatan pasar. Penginapan yang sekedarnya saja dipergunakan untuk meletakkan tubuh di amben besar yang dipergunakan untuk beberapa orang sekaligus. Aku akan langsung menghadapki Panji Kukuh, berkata Sutasuni. Bagaimana dengan kami bertanya gelagah putih? Apa rencanamu selanjutnya? Sutasuni justru bertanya. Aku tidak punya rencana apa-apa. Jadi untuk apa kau berada di seca? Kami berdua adalah pengembara. Kami mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kalian tidak terikat dengan siapapun? Tidak. Kami tidak terikat dengan siapa-siapa. Terakhir kami mencoba berhubungan dengan Jattingarang. Tetapi ternyata di seca kami tidak dapat menemuinya. Aku sudah dua kali pasaran berkeliaran di pasar ini. Jattingarang? Untuk apa kau kenal dengan Jattingarang? Pencuri ayam dan jemuran itu. Untuk apa kau berhubungan dengan sejenis kecoa itu? Jattingarang menawarkan hubungan perdagangan yang menarik buat kami berdua. Tinggalkan Jattingarang. Jika kau mau, ikut aku. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Sementara Sutasuni berkata, Kalian berdua adalah orang-orang berilmu tinggi. Kalian pantas berada di dalam lingkungan yang terhormat. Kenapa kalian memilih berhubungan dengan Jattingarang yang berada di luar hitungan itu? Kami baru akan mulai. Kami tidak tahu jalur yang lebih pantas dari Jattingarang. Sutasuni termangu-mangu sejenak. Ia sudah melihat bahwa kedua orang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Keduanya mampu bertempur dengan garang melawan orang-orang dan perguruan yang besar, Kedung Jati. Kedua orang itu sama sekali tidak menjadi gentar, Sementara di dalam pertarungan keduanya mampu menunjukkan kelebihan mereka. Kisanak, berkata Sutasuni, Jika bersedia bersama kami aku akan menyampaikannya kepada Kipanji Kukuh. Maksud Kisanak? Daripada kalian berhubungan dengan cucu rurut seperti Jattingarang, Aku kira lebih baik kalian berada di dalam lingkungan kami. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Kepada Rarawulan gelagah putih itu pun bertanya, Bagaimana pendapatmu? Kita akan melihat dahulu, apakah kita sesuai atau tidak. Selama ini kita tidak pernah merasa tidak terikat dengan sisa pun, Jawab Rarawulan. Dalam perdagangan gelap, dapat saja seseorang tidak terikat dengan siapapun. Tetapi dengan demikian tidak ada satu lingkungan yang akan dapat melindunginya. Dalam perdagangan gelap, orang-orang yang demikian biasanya akan hilang begitu saja tanpa ada yang mengetahuinya kemana perginya. Untuk selamanya ia tidak akan pernah muncul kembali. Jika orang itu tidak merugikan segala pihak, Mereka dapat menjadi ular berkepala bukan hanya dua. Meskipun mula-mula tidak ada niat untuk terbuat seperti itu, Namun akhirnya orang-orang yang tanpa ikatan itu akan memilih kaitan yang terbaik bagi diri mereka. Nah, pada saat-saat yang demikian itulah, Maka orang-orang yang merasa dirinya tanpa ikatan itu akan hilang. Gelagah putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya gelagah putih mengangguk sambil berkata, Baiklah. Kami setuju bergabung dengan kalian. Baik. Aku akan menyampaikan kepada Kipanji Kukuh. Siapakah sebutan kalian yang pantas aku sampaikan kepada Kipanji? Kenapa dengan sebutan itu? Jarang sekali orang menyebutkan namanya sendiri yang sebenarnya. Biasanya mereka memilih nama yang dapat memberikan dukungan bagi kerja yang dilakukannya. Apakah namamu juga bukan namamu sendiri? Namaku memang Suttasuni. Aku tidak dapat membuat nama lain yang lebih baik dari namaku sendiri, Kipanji Kukuh. Itu bukan namanya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa orang itulah yang dimaksud dengan Kipanji Kukuh. Gelagah putih tersenyum. Katanya, aku lebih senang memakai namaku sendiri meskipun barangkali tidak terasa garang. Siapa namamu? Carang Kerep. Aku tidak tahu kenapa orang tuaku memberiku nama Carang Kerep. Tetapi aku sering juga dipanggil Naga Gundala. Bagus. Kami akan memanggilmu Naga Gundala. Nama itu lebih seram. Apakah aku pantas disebut Naga Gundala ujumu? Memang tidak. Tetapi ilmumu akan dapat mengejutkan lawan-lawanmu. Terserah sajalah. Istirimu. Namanya sendiri Mawanti. Tetapi panggil saja Naga Gundala. Raraulan mengerutkan dahinya. Suaminya sering memakai nama lain. Tetapi selalu berganti-ganti, sehingga setiap kali ia harus mengingat-ingat siapakah namanya pada satu saat. Baik. Baik. Aku akan menghubungi Kipanji Kuku. Kau tunggu saja di sini. Di sini? Suta Suni pun kemudian berkata kepada seorang kawannya bawah Naga Gundala ini ke panginapanmu. Isterinya? Ya, kedua-duanya. Tetapi keberadaannya Naga Gundala akan membuat penginapan itu gaduh. Tidak ada seorang perempuan pun menginap di penginapan sebelah selatan pasar itu. Di sana hanya ada beberapa amben panjang di barak yang luas memanjang. Tidak apa-apa. Aku akan berbicara dengan Kipanji Kuku. Baik. Tetapi kami akan menunggu di luar gol halaman penginapan. Terserah kepadamu. Kisuta Suni itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Raraulan bersama dua orang kawannya. Mereka pergi ke penginapan di sebelah selatan pasar. Tetapi seperti yang dikatakan kawan Suta Suni, mereka tidak masuk ke dalam penginapan itu agar keberadaan Raraulan tidak menarik perhatian. Beberapa lama mereka berada di halaman penginapan yang sudah sepi itu. Dalam kegelapan tidak segera nampak perbedaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sementara itu, petugas di penginapan itu pun tidak bekerja setertip petugas di penginapan yang ditinggalkan oleh Gelagah Putih dan Raraulan. Bahkan setelah lewat tengah malam, mereka pun telah tidur mendengkur di gardu di sebelah sayap kanan penginapan itu. Apakah orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu tidak akan mencari kita sampai kemari bertanya Gelagah Putih? Nampaknya tidak. Orang yang mengawasi keberadaan mereka di seca agaknya tidak akan membiarkan orang-orangnya itu mencari kita. Gelagah Putih terdiam. Raraulanlah yang kemudian berdesis, setelah kita pergi, maka mereka akan berbuat sekehendak hati di penginapan itu. Orang-orang yang mabuk dan setengah mabuk itu akan menjadi semakin mabuk. Agaknya selah aji dan demang pugut sudah tidak berdaya lagi. Ya, mereka akan tenggelam dalam dunia yang lain di dalam alam mabuk mereka. Tiba-tiba saja Gelagah Putih berdesis, malam ini adalah malam yang mengandung seribu kemungkinan. Raraulan tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sementara itu, Sutasuni telah menemui Kipanji Kukuh yang berada di penginapan, di sebelah barat pasar. Kedatangan Sutasuni agaknya telah mengejutkannya. Sambil mengusap matanya yang sudah terpejam beberapa saat, ia pun bertanya, ada apa malam-malam begini kau mencari aku? Kami telah berkelahi, Kipanji. Berkelahi dengan siapa dan ada persoalan apa persoalannya sebenarnya tidak penting. Tetapi orang itu sangat menjengkelkan, katakan, apa yang terjadi. Sutasuni pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu sangat menjengkelkan. Aku tidak tahan lagi. Kau membuka permusuhan dengan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Jika itu yang kau lakukan, maka kau telah memanggil bencana. Mungkin tidak hanya bagi dirimu sendiri. Tetapi bagi kita semuanya. Mereka tidak tahu siapa kami yang telah berkelahi dengan mereka di penginapan itu. Tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Bukankah mereka akan berada di sini untuk beberapa hari? Kami tidak tahu, Ki Panji. Tetapi agaknya memang begitu. Mereka sedang mengamati kademangan secah. Mungkin mereka akan menjadikan kademangan ini salah satu landasan perjuangan mereka untuk menegakkan kembali perguruan Kedung Jati. Jika mereka menemukan kalian, maka kalian akan menjadi debu. Tentu tidak malam ini, Ki Panji. Tetapi jika itu terjadi pada kesempatan lain, kami memang akan menjadi debu. Pikirkan itu. Apakah kau akan pergi meninggalkan secah atau kalian mempunyai pertimbangan lain? Sutasuni menggeleng. Namun seperti yang sudah disinggungnya serba sedikit, maka Sutasuni itu pun mengulanginya, bagaimana dengan serasang suami istri? Yang aku sebutkan itu? Nampaknya mereka masih sangat lugu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, sehingga dalam waktu singkat, mereka sudah akan memiliki bekal yang lengkap, apa yang harus mereka lakukan jika mereka berada di lingkungan kita. Kau percaya kepada sepasang suami istri itu ya? Aku mempercayai mereka. Kau belum menyebutkan namanya. Namanya Carang Kerep. Tetapi dengan bangga ia sebut dirinya Naga Gundala. Naga Gundala ya? Ki Panji. Dari mana ia mendapatkan nama yang seram itu? Entahlah. Mungkin ia pernah mendengar nama seperti itu. Yang ia tahu, nama itu baik dan memberikan kesan yang garang. Baiklah. Bukankah kita tidak akan mengecewakannya hanya karena pilihan namanya? Mungkin banyak di antara kita yang mempunyai nama sampai dua atau tiga. Bahkan nama Ki Panji sendiri. Hus! Kau tidak usah berkata begitu, maaf Ki Panji. Aku memakai namaku dengan resmi. Bukankah saat itu kita yang masih bersarang di hutan dan di goa-gowa, aku memerintahkan untuk membuat jenang abang, jenang putih dan jenang baro-baro serta jajan pasar untuk meresmikan namaku? Ki Panji kukuh. Tetapi Ki Panji sudah memakai nama yang lain sebelumnya. Sudah. Sudah. Apa peduli kita tentang nama? Yang penting, kau berani mempertanggungjawabkan keberadaannya di antara kita. Aku akan bertanggungjawab Ki Panji. Jika demikian, panggil sepasang suami istri itu kemari. Baik. Ki Panji. Sutasuni pun kemudian meninggalkan Ki Panji, sementara kawannya yang tidak ikut bersama Sutasuni masih sempat menceritakan kelebihan gelagah putih dan raraulan. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulan telah menghadap Ki Panji kukuh di penginapannya. Mereka berada di sebuah bilik yang khusus, satu-satunya bilik tank terpisah dari ruangan-ruangan yang panjang yang berisi amben-amben yang panjang pula. Kalian tertarik untuk ikut bersama kami dalam pekerjaan kami yang berat dan bahkan mempertaruhkan nyawa. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Aku tertarik kepada pekerjaan yang mempunyai tantangan yang tinggi. Demikian pula istriku. Kami berdua ingin memanfaatkan ilmu yang telah beberapa tahun kami pelajari. Di mana kalian berdua berguru kami berguru di Bukit Wahyu. Bukit Wahyu? Aku belum pernah mendengar nama bukit itu. Salah satu puncak bukit di daerah Pegunungan Kidul, sebuah bukit karang yang satu sisinya menghadap ke laut. Di Gunung Wahyu ada sebuah goa yang cukup luas. Disitulah guruku tinggal. Sedangkan padokan cahaya Anda dari yang dipimpin oleh guruku itu terletak di sekitarnya. Kami para. Cantrik harus mencari tempat berteduh kami sendiri-sendiri dalam ereng-ereng Bukit Wahyu dan sekitarnya. Ki Panji Kukuh memandang gelagah putih dan raraulan berganti-ganti. Namun kemudian ia pun bertanya, Siapakah nama gurumu yang memimpin padepokan cahaya Anda dari itu? Gelagah putih tidak ingin dicurigai. Karena itu, ia menjawab dengan lancar, Namanya Ki Ageng Cahya Raina. Cahya Raina, Desis Ki Panji Kukuh, Semuanya terdengar asing. Kalau aku belum pernah mendengar namamu itu wajar-wajar saja karena agaknya kau baru saja memasuki dunia petualangan. Tetapi aku yang sering berkeliaran sampai kemana-mana sebelum aku menemukan jalur perdagangan yang memikat ini, juga belum pernah mendengar nama gurumu. Guru adalah seorang yang jarang sekali keluar, Ki Panji. Sejak guru berada di goanya, seingatku, baru sekali menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Waktu itu guru pergi ke Gersik. Gersik? Untuk apa aku tidak tahu, Ki Panji. Ki Panji kukuh mengangguk-angguk. Demikian lancarnya gelagah putih menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sehingga sama sekali tidak berkesan bahwa jawaban-jawaban itu hanyalah sekedar isapan jempol saja. Bahkan jika saja Raraulan tidak mengetahui sendiri, masa-masa lalu gelagah putih, maka mungkin sekali ia ikut mempercayainya. Baiklah, berkata Ki Panji kukuh kemudian. Lalu katanya, menurut laporan Sutasuni, kau telah terlibat dalam perkelahian di penginapanmu. Ya, Ki Panji. Orang-orang yang datang kemudian itu mencoba mengganggu istriku. Sementara itu, Ki Sutasuni agaknya juga merasa sangat terganggu, sehingga kami dapat bekerjasama menghadapi mereka. Sebelum kalian bertemu dengan Sutasuni, apa sebenarnya yang akan kalian lakukan di secah ini? Kami telah berhubungan dengan Jati Ngarang. Kami ingin ikut serta berada dalam garis perdagangan gelapnya. Jati Ngarang mempunyai sumber yang dapat memberinya pasokan barang-barang terlarang itu. Jati Ngarang adalah seekor kecoa kecil bagi perdagangan terlarang ini. Ya, ternyata menurut Ki Sutasuni, Jati Ngarang tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi orang-orang perguruan Kedung Jati itulah yang harus mendapatkan perhatian lebih bersungguh-sungguh. Kenapa? Menurut pendengaranku, yang tadi sudah aku katakan kepada Ki Sutasuni dalam perjalanan kemari, mereka akan membuat salah satu landasan bagi perjuangan mereka. Aku yang mengatakan itu kepadamu sahut Ki Sutasuni. Oh, maksudku kita sama-sama mendengarnya, sahut. Gelagah putih, Bukankah salah seorang dari mereka menyebut-nyebutnya ketika ia berteriak-teriak mengendalikan orang-orangnya yang berkelahi melawan kita? Ki Panji kukuh tertawa. Ia mendapat kesan bahwa orang yang menyebut dirinya Naga Gundala itu adalah seorang yang lugu. Nampaknya ia memang baru turun dari perguruannya dengan membekali dirinya dengan ilmu yang tinggi. Tetapi pandangannya terhadap dunia yang luas ini masih sangat sempit. Baiklah, berkata Ki Panji kukuh, aku tidak keberatan kau berada di lingkunganku. Tetapi kau harus menurut segala perintahku, yang kadang-kadang aku berikan lewat Sutasuni. Ya, Ki Panji. Tetapi untuk sementara kau jangan berada di seca. Kau dan Sutasuni harus menyingkir untuk 2-3 hari selama orang-orang dari perguruan Kedung Jati ada di sini, karena kau dan Sutasuni telah membuka permusuhan dengan mereka. Meskipun persoalan adalah persoalan yang sangat kecil, tetapi permusuhan itu akan dapat berkembang jika kau bertemu dengan para pengikut kisah balintang. Sementara itu perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang sangat besar. Kenapa kita tidak mengusir mereka? Mengusir mereka Ki Panji kukuh mengerutkan dahinya. Ya, mengusir mereka. Bukankah kita dapat melakukannya? Sekarang, Ki Panji kukuh memandang gelagah putih dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun tertawa, kau benar-benar belum mempunyai wawasan sama sekali tentang dunia olahkan huragan. Jika kau ingin melakukan kan petualangan, maka kau harus mempelajari dunia yang akan kau ambah, agar kau tidak tersuruk ke dalam serigala yang lapar. Tetapi, bukankah kita mempunyai kekuatan cukup sekarang? Sementara itu, kisah balintang berada di secah hanya dengan beberapa orangnya saja, karena mereka mengira bahwa secah itu aman tanpa ada gejolak? Pikirannya masuk akal Ki Panji, sahut Sutasuni. Kau sependapat. Kau ingin membunuh diri dengan memusuhi perguruan kedung jati. Ki Panji. Jika kita membunuh ular dengan meremukan kepalanya, maka tubuh dan ekornya tidak akan berbahaya lagi. Apa maksudmu? Satu kelemahan dari kisah balintang. Tetapi barangkali karena ia menganggap bahwa secah itu adalah daerah yang aman tentram. Jadi, jika benar kisah balintang akan membuat salah satu landasan bagi perguruannya di secah, maka jalur perdagangan kita tentu akan berhenti lambat atau cepat, kisah balintang akan mengetahui jalur perdagangan kita itu. Karena itu sebelum mereka benar-benar membuat landasan di secah bagi perguruan kedung jati, maka sebaiknya kita menggagalkannya. Maksudmu, kita memberikan kesan bahwa secah tidak aman. Kita akan mengganggu keberadaan kisah balintang dengan menimbulkan kekacauan di secah. Tetapi tidak tanggung-tanggung. Ki Panji. Kita hancurkan kepala ular yang kita bunuh itu. Ki Panji kukuh mengerutkan dahinya. Sementara gelagah putih berkata, Jika kita berhasil membunuh kisah balintang malam ini, maka perguruan kedung jati tentu akan menjadi kacau. Bahkan perguruan manapun yang kehilangan pemimpinnya, akan menjadikan perguruan itu seperti sarang-semut ngang-rang yang diperciki air. Semut-semut yang garang itu akan buyar dan berlarian kemana-mana tanpa arah. Ki Panji tertawa. Katanya, otakmu terang juga carang kerep. Gelarku naga gundala, sahut gelagah putih. Ki Panji tertawa semakin keras, sehingga Suta Sunni pun berdesis, Ki Panji dapat mengganggu ketenangan tidur orang lain. Bagaimana menurut pendapatmu, Suta Sunni? Ki Panji. Jika kita berhasil, maka perguruan kedung jati tentu akan pecah. Para pemimpinnya tentu akan berebut, siapakah yang akan menjadi pemimpin tertinggi. Mereka tidak akan sempat mencari keterangan, siapakah yang telah menyerang pada saat mereka berada di secah. Bahkan beberapa orang akan merasa berterima kasih kepada kita karena kisah balintang kita musnahkan ketika ia sedang lengah dan berada di secah dengan kekuatan yang kurang memadai. Kau tahu seberapa besar kekuatan kisah balintang di secah sekarang ini. Sebagian mereka berada di banjar padukuhan, sebagian lagi di penginapan yang sering aku pergunakan itu. Apakah menurut perhitunganmu, kekuatan kita cukup untuk menghancurkan mereka, sebagaimana kita membunuh ular? Kekuatan mereka terpecah. Kita akan menyerang banjar. Sementara itu, ada tenggang waktu bagi para pengikutnya yang ada di penginapan untuk datang ke banjar. Kau sudah perhitungkan para petugas di kademangan ini mereka tidak akan banyak berpengaruh. Jika orang-orang kita terlibat dalam pertempuran yang sengit dengan para pengikut kisah balintang, mereka akan membuat pertimbangan dua-tiga kali untuk terjun ke dalamnya. Sutasuni, apakah kau yakin akan berhasil? Aku yakin, Ki Panji. Apalagi orang-orang yang berada di penginapan itu sedang mabuk. Hampir semuanya. Bagi kita. Yang akan kita lakukan adalah satu perjuangan untuk mempertahankan jalur perdagangan kita. Mungkin mereka bahkan tidak sekokoh kekuatan guntur ketiga. Jika demikian, besok kau persiapkan orang-orang kita. Besok malam kita akan menyerang banjar itu. Kenapa besok malam? Ki Panji? Para pengikut kisah balintang yang berada di penginapan itu sebagian besar mabuk. Itu sekarang. Belum tentu besok mereka juga mabuk lagi. Apalagi setelah kisah balintang sendiri berusaha mencegahnya. Jadi menurut pendapatmu sekarang kita menyerang mereka? Ya, sekarang. Mereka tentu benar-benar lengah. Ki Panji kuku nampak ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia pun berkata, Baiklah. Tetapi kita memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. Masih ada waktu, Ki Panji. Di dini hari kita menyerang mereka. Yang mabuk tentu masih berada dalam pengaruh tuak. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang menjadi semakin mabuk. Mereka agaknya membawa tuak ke dalam bilik-bilik mereka. Jika demikian, hubungan orang-orang kita di semua penginapan dan mereka yang berada di rumah surah kentus. Semuanya, agar kita tidak menyesal nanti. Baik, Ki Panji, sahut Suta Suni. Suta Suni pun bergerak cepat. Beberapa orang telah membantunya menyampaikan perintah Ki Panji kukuh. Ternyata alur kepeimpinan Ki Panji kukuh berjalan dengan baik. Dalam waktu yang singkat, semua pengikutnya telah siap. Kita akan berhadapan dengan kisah balintang sendiri dengan beberapa orang petugas terlatih dari kademangan ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama maka orang-orang yang menginap di penginapan itu pun akan berdatangan di banjar pula. Ya, mereka yang sedang mabuk, sahut Suta Suni. Baiklah. Kita harus memilah orang-orang kita. Kita harus memilih siapakah yang patas menghadapi kisah balintang. Dan para pengawal terpilihnya itu. Aku menawarkan diri, berkata gelagah putih, aku akan mencoba apakah pemimpin tertinggi dari perguruan yang besar seperti perguruan Kedung Jati itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Menurut pendengaranku, kisah balintang sendiri bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi satu-dua pengawalnya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bukankah di antara kita ada ki Panji Kukuh, ada ki Suta Suni dan beberapa orang yang lain? Baik. Kau akan berhadapan dengan kisah balintang. Biarlah aku dan orang-orangku mengamankan pertarunganmu dengan kisah balintang agar tidak terganggu. Terima kasih, jawab gelagah putih. Lalu bagaimana dengan istrimu? Bukankah kita tidak akan memasuki arna perang tanding? Tanda tanya. Jika perlu, biarlah istriku membantuku melawan kisah balintang. Tetapi jika hal itu tidak perlu, maka biarlah ia mencari lawannya sendiri. Ki Panji Kukuh pun kemudian berkata kepada Rara Wulan, Nyai, kau dengar kata-kata suamimu. Ya, Ki Panji, jawab Kere Wulan, aku akan mencari lawan sendiri di Medan. Tetapi aku akan mempersiapkan diri membantu suamiku jika ia memerlukannya. Baiklah. Jumlah kita cukup banyak. Tugaskan sekelompok di antara kita untuk menghalau para petugas dari kademangan ini. Ya, Ki Panji, jawab Suta Sunni. Demikianlah, maka menjelang dini hari, pasukan Ki Panji Kukuh pun telah bergerak menuju ke Banjar. Mereka menyusup dengan diam-diam di jalan-jalan yang sepi. Setiap kelompok telah memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Semuanya harus segera berada di sekitar Banjar. Hindari bentrokan dengan para peronda, agar tujuan kita untuk mengepung Banjar tidak ketahuan lebih dahulu, sehingga para peronda itu mengirimkan isyarat. Jika keadaan memaksa, maka kalian harus berusaha membungkam para peronda itu, berkata Ki Panji Kukuh. Jika aku memberi isyarat, semuanya akan bergerak menurut tugas mereka masing-masing. Yang harus menghalau para petugas kademangan seca berbeda orangnya dengan mereka yang akan menghadang orang-orang dari penginapan. Meskipun mereka sedang mabuk, namun pada dasarnya mereka adalah orang yang berilmu tinggi. Semuanya menjadi jelas. Para pemimpin kelompok pun segera membawa kelompok mereka masing-masing menuruni jalan. Mereka memencar dan memilih jalan yang berbeda-beda. Ki Panji Kukuh sendiri telah menyusuri sebuah lorong kecil yang justru merupakan jalan pintas. Ki Panji Kukuh bersama Suta Sunni, Gelagah Putih, Rarawulan dan beberapa orang terbaik itu akan berada di seberang jalan, di depan Banjar. Mereka lah yang akan memasuki halaman Banjar mendahului para pengikut Ki Panji Kukuh yang lain, agar mereka dapat langsung berhadapan dengan Ki Sabalintang dan para pengawalnya yang terbaik. Beberapa saat kemudian, dengan menghindari pertemuan dengan tiga orang peronda, maka Ki Panji Kukuh pun telah berada di mulut lorong, di depan regol halaman rumah di sebelah Banjar itu. Dengan hati-hati Ki Panji Kukuh dan orang-orang yang bersamanya, justru memasuki halaman rumah di depan Banjar itu dengan mengendap-endap. Kita tunggu sebentar, Ki Panji, Desi Suta Sunni, mungkin kawan-kawan kita masih berada di perjalanan. Ki Panji mengangguk. Perlahan-lahan Ki Panji itu pun berbisik, Banjar itu kelihatannya sepi sekali. Hanya ada dua orang petugas kademangan ini yang berdiri di regol. Mungkin ada juga yang duduk-duduk di dalam. Tetapi penjagaan di Banjar ini sama sekali kurang memadai. Satu kelengahan. Ki Panji. Mereka dan bahkan siapa saja tidak akan mengira, bahwa kita akan mendatangi Banjar malam ini. Setiap orang telah terlena dalam satu anggapan, bahwa kademangan seca adalah kademangan yang aman dan tenang, tanpa ada gejolak sama sekali. Perkelahian diri penginapanmu agaknya tidak banyak mempunyai pengaruh terhadap orang-orang dari perguruan Kedung Jati, meskipun kau dan kedua orang suami istri itu menunjukkan ilmu yang memadai. Mereka terlalu yakin akan kemampuan mereka, sehingga mereka tentu meremahkan orang lain. Apalagi di seca yang diam ini. Ki Panji kukuh mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, apakah kira-kira semua orang kita sudah berada di tempatnya? Suta Suni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, agaknya sekarang semuanya sedang merangkah ke tempat sebagaimana sudah kita rencanakan. Kalau begitu, kita akan segera memberikan isyarat. Suta Suni mengangguk sambil berdesis, biarlah anak panah sendaran itu dilontarkan. Kau yakin bahwa semua orang akan mendengarnya? Ya. Ki Panji. Suara panah sendaran itu akan terdengar dari sekeliling banjar ini. Bahkan kita tidak akan menerbangkan satu panah sendaran. Tetapi tiga yang akan dilontarkan ketiga arah yang berbeda. Bagus. Namun sementara itu kita harus sudah memasuki halaman banjar. Begitu mereka tergerak oleh anak panah sendaran yang tentu akan mereka dengar, kita sudah berada di hadapan hidung mereka, sehingga mereka tidak mempunyai banyak kesempatan. Sementara itu orang-orang kita pun sudah memasuki lingkungan banjar itu pula. Sejenak kemudian, maka Ki Panji Kuku serta para pengikutnya yang menyertainya telah bersiap. Demikian pula gelagah putih yang telah menawarkan diri untuk menghadapi Ki Sabalintang serta Raraulan yang akan memilih lawannya di medan pertempuran. Sejenak kemudian, maka tiga orang pemanah telah siap dengan anak panah sendaran. Mereka mengarahkan panah sendaran mereka ketiga arah yang berbeda. Satu akan terbang di atas banjar. Satu di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Suta Suni berdiri di belakang ketiga orang pemanah itu. Bagaimanapun juga nampak ketegangan di wajahnya. Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang besar, yang tidak ada bandingnya. Kini gerombolannya telah menyulut. Permusuhan dengan perguruan yang terbesar itu. Jika mereka gagal membunuh pemimpin perguruan Kedung Jati maka mereka harus menepi untuk beberapa lama. Tetapi segala sesuatunya sudah disiapkan. Karena itu, maka Suta Suni itu pun berkata kepada orang pemanah itu, Jika kami mencapai pintu gerbang dan membunuh kedua orang petugas itu, maka kalian harus melontarkan panah sendaran itu ke arah yang telah ditentukan. Baik, Kisuta Suni, jawab ketiganya hampir bersamaan. Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Panji Kuku serta orang-orang yang bersamanya termasuk Gelagah Putih dan Raraulan telah bergerak dengan cepat menuju ke pintu gerbang Banjar Padukuhan. Kedua orang yang bertugas di pintu gerbang diterkejut. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu untuk merenungi kedatangan beberapa orang yang berloncatan dari balik dinding halaman di seberang jalan. Ketika orang-orang itu tiba-tiba saja menyerang, maka kedua orang itu pun mencoba untuk memeladiri mereka. Sebagai seorang petugas yang telah terlatih, maka mereka tidak dengan mudah mengulurkan leher mereka untuk ditebas. Ketika kedua orang itu bertempur melawan dua orang pengikut Ki Panji Kuku, maka Ki Panji Kuku sendiri dengan beberapa orang pengikutnya serta Gelagah Putih dan Raraulan telah memasuki regol halaman Banjar. Pada saat yang bersamaan, maka tiga buah panah sendaran telah terlepas dari busurnya, meluncur naik ke angkasa yang gelap. Anak panah sendaran itu memang mengejutkan. Beberapa orang petugas kademangan seca yang berjaga-jaga di Banjar itu terkejut, serem tak mereka bangkit dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang telah melepaskan panah sendaran. Serta dengan maksud apa namun naluri mereka sebagai petugas yang berpengalaman, telah memberikan peringatan bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sebenarnya lah sejenak kemudian, maka beberapa orang telah menghambur ke halaman. Sebagian dari mereka telah berlarian menuju ke arah mereka. Namun yang lain langsung berlari ke pendapa Banjar. Pertempuran pun segera terjadi. Para petugas yang ada di Banjar itu jumlahnya terlalu sedikit. Namun sebagai petugas yang sudah terlatih mereka mencoba untuk mengatasi kesulitan yang terjadi. Sementara itu, seorang di antara mereka pun telah sempat berlari ke serambi serta meraih pemukul kentongan. Sesaat kemudian terdengar suara kentongan dalam irama titir telah mengumandang di seluruh kademangan. Peristiwa yang langka terjadi di kademangan secah itu telah membuai rakyat secah menjadi ketakutan. Kentongan yang berbunyi dengan irama darah muluk itu benar-benar telah mengguncang kademangan secah. Beberapa orang yang berada di Banjar itu pun terkejut. Kisabah lintang yang memang berada di Banjar itu pun terkejut pula. Dengan sigapnya kisabah lintang dan beberapa orang pengiringnya yang berada di Banjar itu pun segera bangkit berdiri. Sebagai seorang yang berpengalaman sangat luas, maka kisabah lintang dan para pengiringnya yang berada di Banjar itu tidak segera kehilangan akal. Dua orang pengawal kisabah lintang segera memasuki biliknya sambil berkata, agaknya sesuatu yang tidak kita kehendaki telah terjadi, kisabah lintang. Ya, bersiaplah titik. Kami sudah siap, kisabah lintang. Kisabah lintang pun mengangguk-angguk sambil berkata, bagus. Kita harus keluar dari Banjar ini. Jangan terjebak di ruangan yang sempit ini. Para pengawalnya pun tidak menjawab. Mereka pun segera mengiringi kisabah lintang yang keluar dari dalam biliknya. Ketika ia berada di ruang dalam, maka beberapa orang berilmu tinggi yang datang bersamanya, telah bersiap pula. Di antara mereka terdapat pula kimurdaka yang datang mendahului kisabah lintang. Lingkungan yang tidak pernah nampak bergejolak di permukaan itu, tiba-tiba saja telah terguncang, desis seorang pembantu terdekat kisabah lintang. Aku mohon maaf, kisabah lintang, berkata murdaka, kami yang datang mendahului kisabah lintang, sama sekali tidak melihat kemungkinan buruk ini bakal terjadi. Aku tahu. Aku tidak menyalahkan kalian yang datang lebih dahulu. Agaknya ada orang yang mempunyai perhitungan yang tajam yang menyergap kita malam ini. Mereka yang menyadari bahwa kedatangan mereka tidak akan diperhitungkan lebih dahulu. Hal itu dapat terjadi karena kebodohan kami. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita sudah terjebak ke dalam satu serangan yang tidak kita duga sebelumnya. Kita akan melawannya. Kita harus yakin bahwa kekuatan kita cukup besar untuk menghadapi gerombolan yang manapun juga. Orang-orang yang berada di penginapan itu tentu akan segera berdatangan pula. Dalam pada itu, pertempuran pun telah terjadi di halaman banjar. Para petugas kademangan yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seorang di antara mereka pun berlari ke ruang dalam sambil berkata, Ampun kisah balintang. Kami tidak dapat menahan mereka yang dalam menyerang banjar ini. Apakah mereka terlalu banyak jumlahnya dibandingkan dengan kami, para petugas dari kademangan, jumlah mereka memang terlalu banyak. Kisah balintang pun kemudian telah berteriak memberikan aba-aba, jangan biarkan mereka memasuki ruangan ini. Kitalah yang akan menyongsong mereka di luar. Sejenak kemudian, dua orang pengawal telah mendahului keluar lewat pintu peringgitan. Mereka masih melihat orang-orang terakhir dari pasukan di kademangan itu bertempur melawan beberapa orang yang telah memasuki halaman kademangan. Namun orang-orang terakhir itu pun sempat berpengharapan ketika mereka melihat orang-orang yang berada di ruangan dalam itu berloncatan keluar. Mereka tahu, bahwa orang-orang yang berada di ruang dalam itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun, demikian orang-orang yang berada di ruang dalam itu menghambur turun ke halaman, maka beberapa orang yang lain telah berlari-larian di halaman samping dan bahkan di halaman belakang. Mereka berloncatan dari luar dinding halaman banjar itu. Pertempuran yang keras pun tidak dapat dihindarkan. Kisah Balintang, para pengawalnya serta orang-orang berilmu tinggi yang menjadi pembantu kepemimpinan Kisah Balintang pun segera terlibat dalam pertempuran itu. Sebenarnya lah mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mampu bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan. Tenaga dalam mereka pun melampaui tataran tenaga dalam orang-orang yang terlatih sekalipun. Karena itulah, maka Kipanji Kukuh, Sutasuni serta orang-orang terbaiknya segera memilih lawan-lawan mereka. Sedangkan mereka yang ilmunya tidak terlalu tinggi, telah bergabung dua atau tiga orang bersama-sama menghadapi seorang lawan. Jika kita membunuh ular, maka kita harus meremukan kepalanya. Pesan itu ternyanyang di setiap telinga para pengikut Kipanji Kukuh. Dalam pada itu, seorang yang telah dikenal oleh Gelagah Putih dan Raraulan sebagai Kimurdaka pada saat mereka merunduk untuk melihat orang-orang yang berada di banjar itu justru sebelum Kisah Balintang datang, bertempur dengan garangnya. Dengan garang pula orang itu pun berteriak nyaring, setan alasan. Siapakah kalian yang telah dengan licik menyergap kami, hi? Bukankah kami tidak mempunyai persoalan dengan kalian? Seandainya ada persoalan di antara kita, bukankah kita dapat membicarakannya? Tidak seorang pun yang menjawab. Namun pertempuran berlangsung terus. Baik, baik. Jika kalian semuanya bisu atau barangkali tuli. Ketahuilah, inilah pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Akulah yang bergelar Kisah Balintang. Siapa yang ingin aku penggal kepalanya, marilah. Mendekatlah. Beberapa orang yang mendengar suara Kimurdaka itu menjadi berdebar-debar. Mereka belum melihat gelagah pulih langsung menghadapinya seperti yang dijanjikannya. Namun yang datang menghadapi orang yang mengaku Kisah Balintang itu adalah justru raraulan sambil bertanya, Kaukah yang bergelar Kisah Balintang? Ya, sahut Kimurdaka. Kau begitu setia kepada pemimpinmu sehingga kau telah menjadikan dirimu sasaran serangan ini justru untuk melindungi Kisah Balintang yang sebenarnya. Persetan. Siapakah kau, hi, nama kunji naga. Naga gemulung, eh, bukan. Naga. Ki Mandaraka pun membentak, cukup. Aku tidak perlu tahu namamu. Jika kau sebut sebuah nama yang kau sendiri tidak ingat, itu tentu bukan namamu. Nah, sekarang jika kau sengaja mati tanpa nama, majulah. Jarang sekali aku menemui perempuan Binal seperti kau ini. Memang jarang sekali. Tetapi apakah kau pernah mendengar nama Nyiatni atau Nyiduani atau barangkali nama beberapa orang perempuan yang lain yang tentu juga kau sebut Binal? Dari mana kau kenal nama-nama itu? Perempuan-perempuan Binal biasanya saling mengenal, meskipun hanya namanya. Persetan, bersiaplah. Kau akan segera mati, mudah-mudahan tidak. Aku akan berubah untuk melindungi nyawaku. Setan betina, Murdaka itu pun menggeram. Nah Ki Murdaka, aku sudah siap. Kita dapat mulai sekarang. Lihat, Kisabalintang pun telah berhadapan dengan lawannya pula. Bukankah orang yang berdiri di tangga terakhir pendapa banjar itu yang bernama Kisabalintang? Murdaka memang menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya perempuan itu pernah bertemu, setidak-tidaknya melihat orang yang bernama Kisabalintang sehingga ia tidak dapat berpura-pura lagi. Apalagi perempuan itu sudah tahu namanya pula. Karena itu, maka Ki Murdaka pun tidak merasa. Perlu untuk mendapatkan penjelasan dari perempuan yang dinilainya sangat sombong itu. Sekejap kemudian, maka dengan serta-merta Ki Murdaka pun telah meloncat menyerang Raraulan. Tetapi Raraulan sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu, maka Raraulan pun dengan tangkasnya menghindari serangan-serangan Ki Murdaka. Bahkan Raraulan pun segera membalas menyerangnya pula. Di depan pendapa, Kisabalintang yang sebenarnya telah berhadapan dengan gelagah putih. Dengan kerut di dahinya, Kisabalintang memandangi gelagah putih dengan seksama. Mungkin kita pernah bertemu. Kisabalintang. Setidak-tidaknya kita pernah saling melihat di Tanah Perdikan Menoreh. Kau sudah beberapa kali mengunjungi Tanah Perdikan itu. Ya, agaknya kau sengaja datang dari Tanah Perdikan Menoreh untuk menemui aku di sini. Aku memang sedang memburumu, kau mendendam? Bukan karena dendam. Tetapi Nyi Agung Sedayu yang pernah kau palsukan itu, kini justru menginginkan tongkat bajah putih yang kau bawa. Mbokayu Agung Sedayu lah yang berniat memimpin perguruan Kedung Jati sehingga sepasang tongkat bajah putih itu harus berada di tangannya. Persetan dengan perempuan yang tamak itu. Seharusnya ia dapat bekerja sama dengan aku. Kami berdua akan menjadi pemimpin perguruan ini. Pemimpin yang dihormati bahkan oleh Sultan Demataram. Mbokayu Agung Sedayu ingin memimpin perguruan Kedung Jati bersama-sama dengan suaminya, kakang Agung Sedayu. Tidak dengan kau. Persetan, itu pikiran yang bodoh. Agung Sedayu tidak mempunyai garis keturunan dari Jepang. Baik dari Kang Jeng Adipati Haria Perangsang maupun Kipatih Man Taun. Itu tidak akan menjadi soal. Keturunan siapapun jika memiliki sepasang tongkat bajah itu, maka ia akan menjadi pemimpin perguruan Kedung Jati. Omong kosong. Mbokayu juga tidak mempunyai garis keturunan dari Jepang. Kenapa kau berniat untuk bersama-sama Mbokayu Agung Sedayu memimpin perguruan Kedung Jati? Persetan. Agaknya kau lah yang telah menggerakkan segerombolan orang ini untuk menyergap kami. Ya, mereka adalah orang-orang dari Tanah Perdikan Menoreh. Mereka datang memburumu. Memburu tongkat bajah putih itu. Karena itu, jika kau serahkan saja tongkat bajah putih itu, maka tidak akan ada persoalan lagi. Mulutmu lancang sekali. Aku tahu bahwa kau tentu mempunyai bekal ilmu yang cukup jika kau berani memburuku. Tetapi agaknya malam ini kau akan mati. Aku sudah siap untuk menjawab. Tetapi ia mulai bergeser beberapa langkah. Beberapa saat kemudian, keduanya pun sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sebagai orang yang berilmu tinggi maka keduanya pun segera telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi pula. Dalam pada itu, pertempuran di halaman banjar itu pun menjadi semakin seru. Apalagi ketika orang-orang yang berada di penginapan sudah berdatangan. Mereka pun segera melibatkan diri dalam pertempuran pula. Jumlah para pengikut ki panji kukuh memang lebih banyak. Tetapi para pengikut ki sabat lintang mempunyai ilmu yang rata-rata lebih tinggi. Meskipun demikian, para pengikut ki panji kukuh yang memiliki pengalaman pada jalur perdagangan gelap itu pun menggenangi halaman banjar itu dan memaksa para pengikut ki sabat lintang untuk memeras kemampuan mereka. Namun sebagian besar daripada pengikut ki sabat lintang yang berada di penginapan itu sedang mabuk bahkan ada yang menjadi mabuk berat, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat meningkatkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Selah aji dan demung pugut telah berada di arna pertempuran itu pula. Ketika seorang yang mabuk berdiri terhuyung-huyung di sebelahnya, selah aji itu pun telah menampar wajahnya sambil berteriak, Nah, inilah hasilnya jika kau tidak mau mendengarkan perintah kimurdaka. Kau yang mabuk itu kini berada di medan pertempuran. Terserah kepadamu, apakah kau akan tetap mabuk sehingga ujung pedang lawan akan mengoyak jantungmu, atau kau berusaha untuk bangkit dan melindungi dirimu sendiri? Orang itu memang terkejut sejenak. Tetapi kemudian matanya menjadi redup lagi. Meskipun demikian, karena ia memang berilmu tinggi, maka ia pun segera melibatkan diri dalam pertempuran yang semakin seru. Tetapi orang-orang yang mabuk itu tidak dapat mengerahkan ilmunya sampai ke puncak. Kepalanya yang pening, tulang-tulangnya yang terasa menjadi lemah, merupakan hambatan yang mengekang mereka. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu memiliki beberapa kelebihan. Tetapi selain jumlah mereka, lebih sedikit, sebagian dari mereka pun sedang dalam keadaan mabuk. Sementara itu, Raraulam pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Kimurdaka. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sekali-sekali Kimurdaka harus berloncatan beberapa langkah surut. Namun sekejap kemudian, keduanya telah terlibat kembali dalam pertempuran yang keras. Ki Panji Kuku sempat melihat pertempuran itu sekilas. Bagaimanapun juga Ki Panji Kuku harus mengagumi kemampuan Raraulan yang berloncatan seperti anak kijang dirumputan. Namun Kimurdaka pun bertempur dengan garangnya. Sekali-sekali terdengar orang itu menggeram seperti seekor harimau yang marah. Kenapa justru perempuan itu yang harus bertempur melawan Kisabalintang? Bertanya Ki Panji Kuku di dalam hatinya. Sambil bertempur di antara beberapa orang lawannya, Ki Panji Kuku pun telah melihat pula gelagah putih yang sedang bertempur melawan seorang yang berilmu sangat tinggi pula. Agaknya lawan Kinaga Gundala itu juga seorang yang akan menentukan perjalanan perguruan Kedung Jati pula. Tetapi Ki Panji Kuku tiba-tiba saja telah menghadapi seorang yang janggutnya jarang dan tidak begitu panjang, yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Orang tua itu bertubuh kecil. Tingginya sedang-sedang saja. Namun geraknya nampak sangat ringan. Tubuhnya bagaikan kapuk randu yang diterbangkan angin pusaran, berputaran di arna pertempuran itu, sehingga akhirnya hingga di hadapan Ki Panji Kuku. Namun sebelum Ki Panji Kuku menyapanya, orang itu sudah bertanya lebih dahulu, kau siapa Kisanak? Kau mengamuk seperti hari mau lapar. Ki Panji Kuku memang tidak berniat menunjukkan jati dirinya serta gerombolannya. Karena itu, maka ia pun menjawab sekenanya, namaku Singawareng. Kau siapa? Apakah kau pernah mendengar nama Watu Kenari Watu Kenari? Ya. Ki Panji Kuku mengangguk-angguk. Ia belum pernah mendengar nama itu. Meskipun demikian, ia harus berhati-hati. Menilik sikapnya maka orang itu agaknya berilmu sangat tinggi. Nah, sebaiknya kau bujuk kisah balintang untuk menyerah, tetapi orang yang menyebut dirinya Watu Kenari itu tertawa pendek. Katanya, agaknya kau belum berkenalan dengan perguruan Kedung Jati, sehingga kau dan kawan-kawanmu berani membuat persoalan dengan kami. Persetan dengan perguruan Kedung Jati. Kami tidak ikhlas melepaskan seca ini ke dalam pengaruhnya. Selama ini kamilah yang berpengaruh di sini. Kau harus mempelajari keseimbangan kekuatan lebih banyak lagi. Suatu gerombolan yang betapapun besarnya, yang berani melawan perguruan Kedung Jati, itu berarti telah membunuh dirinya. Tetapi ternyata kalian termasuk kisah balintanglah yang akan mati malam ini. Watu Kenari itu tertawa. Katanya, kau agaknya telah bermimpi. Bangunlah dan lihatlah kenyataan di halaman banjar ini. Kau lihat, bahwa kisah balintang sendiri sudah tidak berdaya, desis Ki Panji Kukuh. Watu Kenari meloncat surut. Hampir di luar sadarnya ia pun segera berpaling kepada kisah balintang. Ki Panji Kukuh mengikuti pandangan matanya. Ternyata orang itu memperhatikan lawan laki-laki yang dengan bangga mengganti namanya dan naga gundala itu. Namun tiba-tiba orang itu berpaling kepada Ki Murdaka yang bertempur dengan istri naga gundala sambil berkata hampir berteriak, ternyata kisah balintang ada di sana. Perempuan yang sangat sombong dan mencoba menghadapinya itu akan segera dihancurkan. Ki Panji Kukuh memang menjadi agak bingung. Yang manakah sebenarnya yang bernama kisah balintang? Tetapi ia tidak sempat merenungi mereka terlalu lama. Sejenak kemudian, maka Watu Kenari itu pun telah meloncat menyerangnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi Ki Panji Kukuh pun telah bersiap sepenuhnya sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Bahkan Ki Panji Kukuh yang garang itu pun dengan cepat pula membalasnya menyerang. Demikianlah, maka pertempuran pun segera menjadi semakin seru. Keduanya pun berioncatan dengan cepat sehingga kaki mereka seakan-akan tidak berjejak lagi di atas tanah. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Ki Sutasuni telah terlibat pula melawan seorang yang berilmu tinggi. Sedangkan orang-orangnya pun bertempur dengan garangnya pula. Para pengikut Ki Panji Kukuh itu tetap saja berpegang pada pesan, bahwa jika mereka membunuh ular, maka mereka harus meremukan kepalanya. Karena itu, maka setiap orang dari gerombolan Ki Panji Kukuh itu berniat untuk membunuh lawan-lawan mereka. Sebenarnya lah bahwa orang-orang berilmu tinggi yang sedang mabuk itu pun segera mengalami kesulitan. Kepala mereka masih terasa pening, sementara kesadaran mereka belum pulih sepenuhnya. Dalam keremangan cahaya lampu minyak dikejauhan, maka mati mereka yang redup itu pun menjadi semakin kabur. Agaknya Sutasuni telah memilih waktu yang tepat, justru pada saat orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu banyak yang mabuk. Ki Murdaka menjadi sangat marah kepada mereka. Ia sangat benci kepada orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Mampuslah kau pemabuk, geramnya sambil berloncatan. Ya, mereka akan segera mampus. Kaukah yang mengajari? Mereka mabuk bertanya Raraulan. Persetan kau perempuan binal, geram Murdaka. Raraulan justru tertawa sambil menjawab, kau memang akan banyak kehilangan pengikut-pengikutmu. Jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati. Jangan membual. Sebentar lagi kau akan terbaring diam di halaman banenjar ini. Kau tidak akan sempat lagi menyesali kesombonganmu. Orang-orangmu pun akan hancur menjadi debu. Raraulan tertawa pula. Katanya, Ki Murdaka. Begitu pastikah bahwa kau akan mengalahkan aku? Aku adalah Murdaka yang digelari ala pala pala seroban, ala pala pala seroban, Raraulan mengulang. Nah, jika kau merasa sebagai seekor burung merpati, maka kau akan segera tercengkam oleh kuku-kuku-kuku. Tidak. Aku tidak pernah merasa diriku seperti burung merpati. Tetapi akulah kakek penyumpit, yang setiap hari berburu-burung di hutan. Burung ala pala pala adalah burung yang paling menyenangkan untuk diburu, justru karena kelincahannya. Persetan dengan bualanmu, perempuan binal. Tetapi sumpitku tidak pernah gagal. Aku adalah pembidik terbaik di telatah Mataram ini. Ki Murdaka tidak memberi kesempatan Raraulan lebih banyak terbicara. Karena itu, maka ia pun segera menyerangnya pula dengan garangnya. Tetapi Raraulan benar-benar seorang perempuan yang tangkas. Meskipun ia seorang perempuan, tetapi ia memiliki banyak kelebihan. Tenaga dalamnya yang sangat besar, membuat perempuan itu udah tergetar sama sekali jika terjadi benturan-benturan. Bahkan serangan-serangan Murdaka pun jarang sekali dihindari oleh Raraulan, tetapi dengan lambayan tenaga dalamnya, Raraulan telah membentur serangan-serangan Murdaka yang sangat berbahaya itu. Dengan demikian, maka Murdaka pun harus mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi lawannya. Ditingkatkannya ilmunya menjadi semakin tinggi. Namun tataran ilmu Murdaka yang ditingkatkan itu tidak pernah dapat menjadi lebih tinggi dari tataran ilmu Raraulan. Karena itulah, maka serangan-serangan ke Murdaka tidak terlalu menyulitkan bagi Raraulan, meskipun Raraulan harus selalu berhati-hati. Namun Murdaka yang merasa bahwa serangan-serangannya sulit menguak pertahanan Raraulan yang rapat dan kokoh itu pun tiba-tiba telah menarik pedangnya. Sebilah pedang yang berkilat-kilat agak kemerah-merahan, Raraulan melenting surut selangkah. Dia matinya pedang Murdaka yang seakan-akan bercahaya di keremangan malam. Kau akan menjadi santapan yang agak berbeda dan pedangku ini. Seingatku, aku belum pernah membunuh perempuan dengan pedangku. Bukan berarti bahwa aku tidak pernah membunuh perempuan. Meskipun ia seorang perempuan, tetapi jika berani menghalangi aku, sebagaimana kau lakukan sekarang ini, maka ia akan mati. Tetapi yang pernah terjadi, aku membunuh perempuan dengan tanganku. Tetapi kau pun perempuan binal. Kau mempunyai kelebihan dari kebanyakan perempuan yang pernah aku kenal. Pedangmu pedang yang luar biasa, desis Raraulan. Kau menjadi ketakutan karenanya? Tidak. Aku tidak menjadi ketakutan. Tetapi aku justru mengaguminya. Tetapi aku tidak ingin memilikinya. Jika kau mau, biarlah pedangmu diketemukan oleh orang-orang secah yang esok akan membersihkan halaman banjar ini. Telinga murdaka menjadi bagaikan disentuh api. Dengan geram ia membentak, tutup mulutmu. Atau aku yang akan mengoyaknya. Jangan marah, Ki murdaka. Menurut guruku, jika seseorang bertempur tanpa dapat mengendalikan kemarahannya, maka ia tidak akan dapat melakukan perlawanan dengan baik. Murdaka meloncat mundur selangkah. Dipandanginya Raraulan sambil berdesis, kau benar perempuan binal. Aku harus mengendalikan kemarahanku. Namun Raraulan tidak sempat menjawab. Murdaka pun segera meloncat sambil mengayunkan pedangnya mendatar, menebas ke arah lambung. Raraulan meloncat surut, sehingga pedang lawannya itu terayun setebal jari di depannya tanpa menyentuh pakaiannya. Raraulan tidak meremehkan senjata lawannya. Pedang itu adalah pedang yang sangat baik. Tentu pedang yang sudah sangat akrab dengan pemiliknya. Dengan demikian, maka Raraulan pun telah mengurai selendangnya pula. Selendang yang menjadi andalannya menghadapi segala jenis senjata. Anak setan kau perempuan sombong. Kau kira pedangku tidak dapat menebas putus selendangmu itu. Kapuk yang ditiupkan kemeta pedangku pun akan terbelah. Apalagi selendangmu itu. Kita lihat saja nanti, Ki Murdaka. Murdaka tidak menjawab lagi. Kemarahannya bagaikan membakar rubun-ubunnya. Namun justru ia mencoba melakukan sebagaimana dipesankan oleh lawannya. Jika ia kehilangan akal, maka ia tidak akan dapat menghadapi lawannya dengan penalaran yang jernih, sehingga segala sesuatunya akan menjadi kabur. Karena itu, bagaimanapun juga jantungnya bergejolak, Ki Murdaka berusaha untuk dapat mengendalikan dirinya serta mempergunakan penalarannya yang jernih. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Ketika Raraulan mulai memutar selendangnya maka lawannya pun mulai menyadari, bahwa selendang di tangan perempuan itu bukan selendang kebanyakan. Apalagi Murdaka pun mengerti, bahwa perempuan itu memiliki tenaga dalam yang sangat besar. Sehingga selendangnya itu dapat terjulur mematuknya seperti sebatang tombak. Menebas seperti pedang namun selendang itu dapat pula menjerat seperti seutas tali. Gila! Dari mana ia mendapatkan ilmu serta tenaga dalam sebesar itu bertanya Murdaka di dalam hatinya. Namun Murdaka tidak sempat mencari jawabannya. Selendang itu berputaran semakin cepat. Menebas, mematuk dan sekali-sekali menjerat pedangnya seperti tangan-tangan gurita raksasa yang mengerikan. Sementara itu, gelagah putih pun bertempur melawan kisah balintang yang meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Sambil tertawa pendek kisah balintang itu pun berkata, Apakah kau menjadi heran? Ilmuku memang sudah menjadi berlipat dua kali. Jika sebelumnya kau sudah mengagumi aku, maka sekarang aku akan merasa dirimu tidak berharga sama sekali. Ya, sahut gelagah putih, ilmumu memang sudah meningkat semakin tinggi. Aku memang menjadi semakin kagum kepadamu. Tetapi belum sampai pada batas kecemasan. Karena setinggi-tinggi ilmumu, aku masih akan dapat menjangkaunya. Kisah balintang tertawa pula. Katanya, kau tidak tahu, apa yang sedang kau hadapi. Bahkan seandainya kau panggil Agung Sedayu sekalipun, ia tentu akan terheran-heran sampai saat jantungnya tertembus tongkat baja putihku. Tetapi kenapa kau mempergunakan orang lain sebagai kedok keberadaanmu di sini? Kenapa murdaka itu harus mengaku bahwa ia adalah kisah balintang? Kau memang terlalu dungu untuk dapat mengerti bukankah itu mencerminkan betapa ketakutannya kau menghadapi seranganku malam ini. Kenapa aku menjadi ketakutan? Aku justru merasa senang dapat bertemu kau dan orang-orangmu di sini, sehingga aku tidak perlu memburumu sampai ke tanah perdikan menoreh. Tetapi bukankah kau tentu merencanakan untuk pergi ke tanah perdikan menoreh? Buat apa aku pergi ke tanah perdikan itu jika aku dapat membunuhmu di sini? Tetapi tongkat baja putih yang berada di tanganmu kayu Sekar Mirah itu berada di tanah perdikan menoreh. Wajah kisah balintang menegang. Kemudian ia pun berkata dengan nada berat, Ya, aku akan mengambilnya. Jika terpaksa aku akan membunuh Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Kau tidak akan dapat melakukannya. Kenapa kau ragukan kemampuanku serta kekuatan perguruan kedung jati setelah aku bekerja keras akhir-akhir ini? Ya, justru kau akan mati di sini. Pengikutmu yang hanya dapat mabuk-mabukan itu pun akan dilindas oleh kekuatan tanah perdikan menoreh. Tetapi kisah balintang masih juga tersenyum. Sambil berloncatan menghindari serangan-serangan gelagah putih, kisah balintang itu pun berkata, Baiklah. Kita akan membuktikan, siapakah di antara kita yang lebih baik setelah kemampuanmu menjadi berlipat. Keduanya pun bergerak semakin cepat. Serangan-serangan kisah balintang datang seperti angin prahara. Namun gelagah putih tidak terguncang karenanya. Pertempuran di halaman banjar itu pun berlangsung dengan sengitnya. Kedua belah pihak telah mengerahkan segenap kemampuan untuk menguasai medan. Beberapa orang petugas dari Kademangan secah masih sempat menyaksikan pertempuran itu. Ki Demang, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu telah berada di halaman banjar itu pula. Namun mereka justru mencegah para petugas yang tersisa, serta kawan-kawan mereka yang baru berdatangan untuk tidak tergesa-gesa melibatkan diri. Keduanya mempunyai kekuatan yang sangat besar, berkata Ki Demang, keduanya mempunyai orang-orang yang berilmu tinggi. Kisah balintang dan Ki Murdaka pun telah terlibat pula dalam pertempuran Kisah balintang dan Ki Murdaka. Bahkan Kisela Aji, Ki Demung Pugut dan yang lain-lain juga telah menghadapi lawan-lawan yang seimbang. Sementara itu mereka yang datang menyerang banjar itu jumlahnya lebih banyak. Bahkan hampir berlipat. Ki Jagabaya dan para bebahu itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dengan nada berat Ki Jagabaya berkata, Ternyata kita telah lengah. Selama ini kita tidak melihat kekuatan yang ada di secah, yang ternyata mampu mengimbangi kekuatan perguruan Kedung Jati. Tidak. Yang ada di sini hanyalah sebagian kecil saja dari seluruh kekuatan perguruan Kedung Jati. Mereka tidak mengira bahwa di sini mereka akan mendapat gangguan dari satu kekuatan yang cukup besar, yang sebelumnya tidak pernah nampak di secah, Sahut Ki Demang. Perguruan Kedung Jati tentu akan menyalahkan kita, Desis Ki Kabayan. Mungkin mereka akan menyalahkan kita, bahwa kita memberikan keterangan bahwa secah adalah satu kademangan yang aman. Karena itu, agaknya lebih baik melibatkan diri. Kita mempunyai beberapa orang petugas yang akan dapat membantu kisah balintang. Tetapi itu akan menimbulkan dendam dari kekuatan yang sebelah. Jika kisah balintang tidak mampu bertahan, maka pihak yang lain itu akan menghancurkan kita pula, karena kita berpihak kepada kisah balintang. Para bebahu itu mengangguk-angguk. Sementara itu pertempuran di halaman banjar itu pun menjadi semakin garang. Kedua belah telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan kisah balintang pun telah memutar tongkat bajak putihnya untuk melawan gelagah putih. Kaulah yang menjadi heran melihat kemampuanku sekarang, berkata gelagah putih sambil mengurai ikat pinggangnya. Kisah balintang tidak lagi tersenyum-senyum. Tetapi wajahnya nampak bersungguh-sungguh. Sambil memutar tongkat bajak putihnya maka kisah balintang itu pun berkata, kemampuanmu memang mengejutkan. Tetapi tongkat bajak putihku akan mengakhiri kesombonganmu itu. Gelagah putih melangkah surut beberapa langkah. Diurainya ikat pinggangnya sambil berdesis, Marilah kisah balintang. Kita akan menuntaskan pertempuran itu. Kisah balintang menggeram. Ia pun segera meloncat menyerang sambil mengayunkan tongkat bajak putihnya ke arah ubun-ubun gelagah putih. Namun gelagah putih sudah siap menghadapinya. Dengan tangkasnya gelagah putih meloncat menghindar, sehingga tongkat bajak putih kisah balintang itu tidak mengenainya. Namun kisah balintang tidak memberi kesempatan. Kisah balintang itu pun dengan cepat pula memburunya sambil menjulurkan tongkat bajak putihnya mematuk ke arah dada. Gelagah putih tidak sempat menghindar. Karena itu, maka gelagah putih telah menangkis serangan itu dengan ikat pinggangnya. Satu benturan yang keras sekali telah terjadi. Tongkat bajak putih yang berada di tangan kisah balintang adalah tongkat bajak putih yang jarang ada duanya. Sementara itu, ikat pinggang gelagah putih adalah bukan ikat pinggang kulit kebanyakan. Keduanya pun berloncatan surut. Tangan kisah balintang terasa menjadi panas. Demikian pula telapak tangan gelagah putih. Benturan yang keras sekali itu telah membuat senjata keduanya tergetar. Kisah balintang mengumpat di dalam hatinya. Ia tidak mengira bahwa anak tanah perdikan menoreh itu sudah mampu meningkatkan ilmunya sampai ketataran yang sangat tinggi. Bahkan dalam pertempuran bersenjata pun kisah balintang telah diimbangi oleh kemampuan gelagah putih yang hanya bersenjata ikat pinggangnya. Di sisi-sisi lain dari pertempuran itu, orang-orang Kipanji Kukuh lebih banyak menguasai Yarna. Selain jumlah orang-orangnya lebih banyak dari orang-orang perguruan Kedung Jati, orang-orang dari perguruan Kedung Jati yang tidak terlalu banyak itu diracuni oleh tuak di kepalanya, sehingga mereka tidak dapat berpikir jernih. Karena itu, maka keadaan orang-orang dari perguruan Kedung Jati semakin menjadi sulit mereka mulai terdesak. Dan bahkan korbam pun telah berjatuhan dengan demikian, maka para pengikut Kipanji Kukuh menjadi semakin percaya diri. Orang-orang yang mulitmia berbau tuak itu, seorang demi seorang menjadi semakin menyusut. Namun orang-orang berilmu tinggi dari perguruan Kedung Jati itulah yang kemudian mengejutkan. Mereka telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Tidak ada orang yang dapat menghentikan Selah Aji yang mengamuk seperti seekor harimau yang lapar di tengah-tengah kawanan Serigala Liar. Sementara itu Demung Pugut telah menghadang Suta Suni yang bertempur dengan garangnya. Ketika Selah Aji itu berhasil melumpuhkan lawannya, maka ia pun kemudian bergerak seperuh Kedaliar. Tidak ada yang dapat mengendalikannya. Ia berloncatan dari satu tempat ke tempat yang lain, melonjak, menerjang dan menyepak dan bahkan menginjak-injak siapa saja yang mencoba menghalanginya. Kawan-kawannya yang sudah menjadi cemas, tiba-tiba saja telah bangkit pula. Mereka menjadi semakin garang menghadapi lawan-lawan mereka. Mereka telah menunjukkan tataran mereka yang sebenarnya sebagai pengikut dari perguruan Kedung Jati. Para pengikut Ki Panji Kukuh pun terhentak. Tetapi korban telah berjatuhan silang melintang di halaman banjar itu. Sementara Ki Panji Kukuh sendiri masih terikat dalam pertempuran melawan Watu Kenari. Seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yang dapat membuat tubuhnya seringan kapas. Korban di kedua belah pihak bertebaran di mana-mana. Sementara itu Ki Demang dan Ki Jagabaya tetap menahan para petugasnya untuk tidak berpihak lagi. Tetapi beberapa orang kawan kita sudah terbunuh, Ki Demang, berkata seorang petugas yang hampir tidak mampu lagi mengekang diri. Ya, mereka telah menjadi korban, karena mereka bertugas di banjar pada saat serangan itu datang. Tetapi dalam kekalutan yang tidak kita mengerti itu, sebaiknya kita tidak turut campur. Jika kita terlibat dalam permusuhan yang tidak kita mengerti, maka kita akan terseret ke dalam permusuhan yang berkepanjangan. Seca tidak lagi akan dapat menjadi sebuah kademangan yang tenang yang akan dapat berpengaruh pada arus perdagangan. Jika arus perdagangan datang dan pergi ke seca ini terhalang, maka seca akan menjadi satu lingkungan yang tidak ada bedanya dengan kademangan-kademangan lain yang berada di bawah. Bayangan para perampok Apalagi jika seca berada di bawah bayangan pertentangan antara dua kekuatan yang besar. Petugas yang merasa kehilangan beberapa orang kawannya itu tidak dapat memaksakan kehendaknya, ia memang melihat pertempuran yang sengit. Korban berjatuhan di mana-mana dari kedua belah pihak. Di sengitnya pertempuran itu, ternyata Suta Suni yang telah dihadang oleh Demung Pugut itu mengalami kesulitan yang semakin mendesaknya. Demung Pugut ternyata seorang yang menguasai ilmu pedang yang sangat tinggi. Pedangnya yang berputar itu seakan-akan merupakan gumpalan asap kebuah yang mengelilinginya. Namun senjata Suta Suni mengalami kesulitan untuk menembus gumpalan asap kebuah itu. Ujung pedang Demung Pugut lah yang mulai tergores di tubuh Suta Suni. Semakin lama semakin banyak. Meskipun dengan kekuatannya yang sangat besar, sekali-sekali Suta Suni berhasil menguak pertahanan Demung Pugut dan menggoreskan senjata di tubuhnya, namun ujung pedang Demung Pugut lah yang lebih sering menyentuh tubuh Suta Suni. Darah pun mengalir semakin lama semakin banyak. Suta Suni mulai meragukan keyakinannya sendiri, bahwa para pengikut Kipanji Kukus itu akan dapat menghancurkan orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Keseimbangan pertempuran di halaman banjar itu masih belum menentu. Jika semula para pengikut Kipanji Kukus yang jumlahnya lebih banyak itu telah mendesak lawannya, namun Sela Aji dan beberapa orang berilmu tinggi, mulai mengubah keseimbangan itu. Mereka mengamuk tanpa dapat dihambat lagi, sehingga beberapa orang berilmu tinggi yang lain, yang mulai menjadi cemas telah menemukan kepercayaan diri mereka kembali. Tetapi mereka menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak, yang telah bertempur dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga satu-dua orang dari perguruan Kedung Jati itu tidak mampu mengatasinya. Sementara itu Kimurdaka masih terikat dalam pertempuran melawan Raraulan. Selendang Raraulan berputar melingkar. Namun kadang-kadang nampak menggeliat dan menggapai-gapai. Pada kesempatan yang lain, selendang itu terjulur mematuk seperti sebatang tombak berlendaan panjang. Kimurdaka yang menguasai ilmu pedang yang sangat tinggi itu harus mengerahkan kemampuannya. Ternyata ketajaman pedangnya tidak mampu memotong selendang Raraulan yang aneh itu. Bahkan sentuhan-sentuhan ujung selendang itu telah mulai mengoyak pakaiannya dan bahkan melukai kulitnya. Namun pedang Kimurdaka yang bagaikan membara itu pun sangat mengerikan. Di kegelapan pedang itu bagaikan lidah api yang panjang yang terjulur dari tangan Kimurdaka. Tetapi Kimurdaka tidak segera berhasil menguasai perempuan yang bersenjata selendang itu. Bahkan Kimurdaka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Kimurdaka mulai mengalami kesulitan. Agaknya memang tidak ada pilihan lain bagi Kimurdaka. Meskipun yang dihadapi adalah seorang perempuan, tetapi ia adalah seorang perempuan yang berbeda dengan kebanyakan perempuan. Apalagi ketika Kimurdaka sempat memperhatikan arna pertempuran yang tidak menentu. Korban yang bergelimpangan di halaman banjar, sehingga kemungkinan buruk akan dapat terjadi pada kisah balintang yang sebenarnya. Kimurdaka itu menyempatkan diri meloncat surut. Sekilas ia melihat, bahwa kisah balintang sendiri masih terikat dalam pertempuran yang sengit. Bahkan kisah balintang telah mempergunakan tongkat baja putihnya. Namun lawannya pun agaknya memiliki senjata yang mampu mengimbangi tongkat baja putihnya itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain, berkata Kimurdaka di dalam hatinya. Aku tidak akan mampu menghentikan perlawanan perempuan ini dengan pedangku. Karena itu, maka Kimurdaka pun telah sampai pada keputusan untuk mempergunakan ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka Kimurdaka itu pun telah mencoba menghentikan ilmu pedangnya yang sangat tinggi. Namun ia tidak berhasil menyelesaikan pertempuran. Ia hanya sempat mendesak Raraulan beberapa langkah surut. Namun Raraulan pun segera menemukan kembali keyakinannya dan bahkan mulai menekan Kimurdaka kembali. Terima kasih telah menonton!